ada bulu-bulunya di atas, itu muat tambah cantik kalau masak Semana itu menggunakan udangnya Jawa Barat itu nuansanya itu beda saya tadi berpikir saya mau menggunakan kupluknya UM tapi ini harus kita berani mengenalkan disinilah, jika kita tidak berani mengenalkan bagaimana tidak kenal, tidak sayang kan begitu, maka dari itu generasi muda itu harus berani mengenalkan harus berani mengenalkan, mungkin nanti Prof. Har lebih banyak bagaimana budaya dalam apa namanya membudayakan Pancasila ini berawal dari seperti di Bali itu ada ada namanya penjor penjor Pancasila tidak akan bisa yang merotas, kenapa namanya penjor Pancasila karena ada tiang, terus ada ada lima tingkatan itu itu luar biasa itu sudah Pancasila apapun simbolnya itu adalah makna yang harus diterjemahkan semua simbol itu mengandung makna yang luar biasa baik untuk peserta begitu juga semua panitia yang saya mengucapkan terima kasih banyak dan tolong nanti untuk semua teman-teman mahasiswa setelah acara ini memiliki sertifikat baik itu yang pemateri maupun peserta segera di upload di SIMAWA segera di upload agar nanti bisa memberikan kontribusi kepada fakultas kepada UM karena kesulitan tim pemeringkatan di fakultas kesulitan karena teman-teman mahasiswa itu lambat mengunggah sertifikat atau prestasi yang dimiliki maka dari itu setelah acara segera diunggah dan tolong diperhatikan dari tim pusat juga kesulitan karena disana ada Gemakarsata terus ada SIMAWA dimana data itu harus diunggah itu tolong dipajari dengan baik karena sistem tidak bisa membilahkan secara otomatis pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan itu karena semuanya adalah untuk kita bersama untuk kita bersama jika kegiatan-kegiatan yang berprestasi ini tidak diunggah maka tidak akan bermanfaat untuk UM maka dari itu tolong semua prestasi semua prestasi harus di segera diunggah dan saya juga ucapkan selamat pada mahasiswa semua mahasiswa fakultas jumlah sosial di dalam PKM kita lolos ke PEMNAS itu tiga tema tiga grup maka dari itu semuanya berprestasi mari kita berprestasi untuk 2022 dan TEMM mohon maaf agak lama saya karena kesempatan terus terus alam kegiatan di dalam kemah kata 材 di dalam kemah tanpa dan ber Lloyd dan di dalam Hai si di dalam kemah lana semuanya Terima kasih. 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 rekan-rekan panitia untuk mengutarakan apa kendala yang terjadi saat melakukan presensi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman presensi silahkan menghubungi teman-teman panitia untuk memutarakan terima kasih. 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. persepsi hadirin sekalian sebelum dimulai saat acara diskusi pertama penyampaian materi untuk setiap pembicara setelah pembicara menyampaikan materinya peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi ketiga ada tambahan waktu selama 15 menit untuk sesi tersebut tanya-jawab yang akan dibuka bagi peserta yang ingin bertanya silahkan untuk risehander terlebih dahulu lalu mendidukakan kita akan memasuki sesi pemaparan materi pertama namun sebelum itu perlu diketahui bahwa selesai di tahun 2020 oleh karena itu pemuda Irami Radimian ini disiapkan sebaik-baiknya guna mengantisipasi bahaya dengan berpegang tunggu pada Pancasila untuk pemaparan lebih detail akan disampaikan oleh Bapak Prof. peran institusi pendidikan dalam upaya di ekstremisme dan terorisme di Indonesia yang berlandaskan Pancasila isinkan saya menyampaikan cipi berlihat terlebih dahulu Prof. Dr. Haryono adalah Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berpangkat sebagai pembina utama beliau lulus sarjana pendidikan sejarah di tahun 1986 dari Ikip Malang kemudian beliau menyandang gelar magister pendidikan sejarah di tahun 1995 dari Ikip Jakarta dan untuk ketiga kalinya beliau lulus kuliah dan menyandang gelar doktor sejarah di tahun 2004 dari Universitas Indonesia Beliau pernah menduduki jabatan sebagai ketua jurusan sejarah Universitas Negeri Malang di tahun 2008 hingga 2012 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang di tahun 2009 hingga 2013 Wakil Rektor 1UM di tahun 2014 hingga 2018 Debuti Advokasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila di tahun 2017 hingga 2018 dan untuk sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dari tahun 2018 hingga sekarang sangat menarik sekali bukan? baik tanpa menunggu lebih lama lagi kepada Bapak Hariono untuk pemaparan materi waktu dan tempat disilahkan terima kasih yang kami hormati Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Ibu Dekan yang pagi ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 3 Pak Nyoman sahabat saya dan saya hormati teman-teman pimpinan Pempis dan para pelaksana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam ceketara untuk kita semua teranggali tema yang diambil oleh teman-teman pada acara pagi ini cukup menarik karena kalau kita bicara tentang generasi mas tentunya adalah generasi yang akan menikmati kejayaan Indonesia Siapa yang akan menikmati dan mengalami itu adalah generasi muda. Maka ada hal yang perlu kita tekankan di sini, bahwa teman-teman sebagai bagian dari proses keindonesiaan itu memiliki tanggung usaha bagaimana Indonesia ke depan bisa menjadi lebih baik. Sehingga wajar kalau dalam kontek-kontek yang semacam ini kita juga mengalami hal-hal yang sangat problematik. Untuk itu mari kita lihat dulu dua video yang mungkin bisa kita jadikan sebagai referens dalam menyikapi Indonesia ke depan. Yang pertama adalah video yang terkait dengan munculnya intoleransi yang membuat sebuah bangsa kemudian saling bertikai sehingga keamanan dan keberadaan bangsa itu mengalami kemunduran yang luar biasa. Yuk inilah. selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton 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 Rencananya jutaan mobil otonom tanpa pengumudi ini juga akan dikontrol dengan AI yang berpusat seperti Citybrake Bahkan beberapa bus otonom saat ini sudah mulai dioperasikan disana Karena memiliki rute dan sistem yang lebih konsisten tentunya Gak sampai disitu aja rencana mereka bro Saat ini mereka sudah berhasil membuat mobil terbang bernama Ehang Dan sudah diuji coba di negara-negara besar seperti Australia, Inggris, dan Dubai Rencananya ini akan dijadikan kendaraan pribadi yang dimulai dari negara paling sultan yaitu Dubai Dengan sistem pengaturan rute udara yang lagi-lagi dikendalikan dengan AI untuk mengatur trafik udaranya Eden gak bro? Dan yang saya sebutkan tadi mungkin baru sebagian kecil dari penerapan AI yang saya riset sejauh ini Soalnya kalau saya sebutin semua gak bakal cukup durasi video ini bro Ibaratnya China saat ini udah ngedulin negara maju lain yang ada di dunia belasan sampai puluhan tahun lebih awal Nah terus apa kabar Indonesia? Masih gelap bro saya lihat di visi saya Terus apa buntut dari semua kemajuan teknologi AI yang ada di China ini berikutnya? Tentu saja akan menular ke seluruh dunia bro Nah coba bayangin deh Kalau semua surveillance camera yang ada di seluruh dunia diproduksi China Terus AI-nya pakai punya China Dan jaringan 5G-nya juga pakai punya China Apa gak jadi kayak punya dalam tanda petik mata Tuhan tuh Kalau mereka beneran menanamkan backdoor di jaringannya? Mari kan bro Terima kasih Dari dua video tadi Kaitannya atau relevansinya dengan topik kita adalah Apakah mungkin kita bisa menjadi sebuah bangsa yang maju Menjadi bangsa yang penuh generasi mas Dan kita sendiri hidup di dalam tata kelola peradaban Dan keadaban publik yang manis Kalau saling curiga di antara sesama elemen bangsa masih kuat Ini yang barangkali menjadi tekanan pada kita Dulu kami dari BPP Lihat bahwa justru disinilah Pancasila sebagai pemersatu bangsa Dimana menuntut warga negara untuk memiliki toleransi Terhadap keberagaman yang ada Itu menjadi sebuah kenisayaan Karena kalau tidak kita bisa mengalami ketegangan sosial Bahkan bisa juga mengalami perang saudara Sehingga anak-anak muda itu kehilangan Kesempatan untuk mengembangkan potensinya Mereka akan menjadi orang-orang yang harus mengungsi dari wilayahnya Sebagaimana seuruh serah kita di Afganistan, Irak, Libya, ataupun Syria Di satu sisi Tidak mungkin kita bisa mencapai sebuah tatanan kehidupan Yang tadi oleh Fanny Tia disebutkan generasi mas tahun 2045 Kalau tidak ada proses yang memungkinkan anak-anak muda Untuk belajar, menguasai, dan mengembangkan e-text Jadi dicontohkan bagaimana kecerdasan artifisial di sebuah negara Salah satunya adalah China Yang mengalami perkembangan yang sangat besar Sementara di negara-negara lain Itu masih mengalami banyak kesulitan Ini artinya apa? Bahwa baik di dalam tatanan menjaga tatanan persatuan bangsa Peran kemajuan bangsa Anak-anak muda harus berani mengambil inisiatif Anak-anak muda harus memposisikan dirinya Bukan sekedar objek perubahan Tapi juga subjek Yang bisa memberikan kontribusi Bagaimana perubahan kehidupan bisa menjadi lebih baik Nah ini yang menuntut kita Untuk melakukan sebuah perubahan wawasan Cara pandang kita harus kita ubah Sehingga sebelum kita mengubah cara pandang yang lain Kita mengubah cara pikir kita Sehingga kalau sekarang webinar ini juga Memberikan kesempatan Dan mengajak banyak pihak Terutama mahasiswa untuk menulis artikel Barangkali disini juga menjadi tantangan pada kita Berani tidak teman-teman dalam proses Mengambil topik-topik makalah Itu yang relevan dengan kebutuhan zaman Sehingga anak-anak ilmu sosial Tidak hanya berkutat melihat problem-problem sosial Karena problem sosial tidak berdiri sendiri Realitas sosial itu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan itek Oleh kebijakan politik maupun perubahan alam itu sendiri Contoh yang paling terkenal sekarang adalah perubahan iklim Climate change Dimana potensi terjadinya perubahan iklim yang tidak bisa diatasi oleh satu negara Itu akan kita hadapi bersama-sama Sehingga Es yang ada di kutub utara Ada potensi untuk meleleh Sehingga permukaan air menjadi tinggi Sehingga beberapa pulau Itu akan hilang di Indonesia Demian pula Beberapa tatanan-tatanan kehidupan kita Suhu, udara, dan seterusnya Iklim Itu juga akan berpengaruh Dan itu tidak bisa diatasi oleh satu negara Demikian pula perkembangan itek Sadari atau tidak Tumbuhnya aplikasi-aplikasi yang baru Itu akan menuntut Tatanan kehidupan yang berbeda Sehingga kalau di masa-masa sebelumnya Proses kehidupan sosial Lebih ditentukan oleh padat karya Sekarang Lebih banyak ditentukan Bukan sekedar padat modal dalam arti finansial Tapi padat teknologi Terusnya bisa melihat sendiri Sekarang Tidak semuanya harus dilayani Atau ditunggui oleh orang Sehingga kalau kita lewat di jalan tol Tidak semua Di tempat-tempat jalan tol Yang dulu kita membayar Dengan tunai Sekarang semuanya Sudah menggunakan Uang non-tunai Konsekuensinya apa? Pekerjaan-pekerjaan di bidang itu Juga akan hilang Di karya IT tadi juga menunjukkan Sopir-sopir Ada peluang nanti hilang Karena Dengan kecerdasan artifisial Yang semacam itu Maka proses sosial Seperti apa? Nah ini artinya Teman-teman di fakultas ilmu sosial Dan para peserta yang lain Mari kita coba Untuk berpikir yang progresif Tidak hanya melihat fenomena Perubahan-perubahan sosial itu Dari sisi negatifnya Tapi solusi ke depannya Seperti apa? Karena kalau kita selalu ngomong Ini nanti menimbulkan pengangguran Ini nanti menimbulkan pengangguran Dan sebagainya Sementara IT terus berkembang Kita tidak bisa mengantisipasinya Sehingga pemerintah Jepang Tidak hanya sibuk Untuk mengurusi perkembangan IT Yang terkenal dengan revolusi 4.0 Tapi mereka sudah melompat Mengubah cara pandang Bagaimana mengantisipasi Perubahan revolusi 4.0 itu sendiri Maka mereka menciptakan Society 5.0 Itu bagaimana masyarakat menyikapi Agar masyarakat tidak menjadi Objek perubahan teknologi Nah ironisnya Di tengah-tengah perubahan zaman Yang semacam ini Kejala radikalisme Mulai banyak bertebaran Sejak era reformasi Dan radikalisme itu juga Tidak hanya steril Ada di masyarakat Tapi juga menyasar ke kampus-kampus Sehingga berbagai survei menunjukkan Lebih dari 20% Mahasiswa dan pelajar Itu terpapar oleh paham Radikal Bahkan yang menarik Para guru-guru pun juga demikian Sehingga BNPT Itu pun juga sempat Melakukan sebuah survei Bahwa 39% mahasiswa Itu tertarik dengan paham-paham Radikal Pertanyaannya ada apa Kok mahasiswa tertarik dengan Pola-pola yang semacam itu Demian pula survei-survei Yang lain Yang menunjukkan bahwa Seperti setara institut Itu juga menunjukkan Justru kampus-kampus yang hebat Yang selama ini kita harapkan Mampu menghasilkan orang-orang Yang nanti bisa menjadi Pemimpin Dan tenaga profesional Justru di 10 kampus hebat itu Menjadi sasaran kelompok Radikalisme Sangat mungkin Di kampus Universitas Negeri Malang pun Juga ada Hal yang demikian Demian pula Survei yang dilakukan Oleh kelompok-kelompok lain Itu Antara lain yang dilakukan oleh Wahid Institut Itu bahwa Ada kecenderungan sikap Radikalisme dan intoleran Itu Makin Berkembang Sudah-sudah yang saya hormati Menyingkapi kondisi-kondisi inilah Tema diskusi kita pada pagi ini Menjadi sangat menarik Apakah munculnya Sikap intoleran dan radikalisme Yang bahkan mengarah kepada terorisme Itu adalah fenomena yang alami Yang natural Atau sebenarnya ada sebuah proses Yang tanpa kita sadari Ada peristiwa-peristiwa yang mendorong ke sana Dalam konteks kemahasiswaan Mengapa mahasiswa bisa seperti itu Maka disinilah Kita jadi ingat Jangan-jangan mahasiswa Belum mampu mencoba Untuk melakukan sebuah refleksi Yaitu memposisikan dirinya Sebagai agen perubahan Maka dia harus memiliki Persepsi yang positif Terhadap kehidupan Artinya perubahan-perubahan Kebudayaan Perubahan-perubahan Peradaban Tidak bisa diselesaikan Dengan cara kekerasan Ini persepsi yang harus kita bangun Karena siapapun Yang cenderung mengandalkan kekerasan Dia akan menjadi kelompok marginal Dan tidak mampu menciptakan kehidupan yang lebih bagus Sehingga tidak berlebihan Kalau Hova de Buono Itu menyatakan 80% cara berpikir Adalah masalah persepsi Sehingga kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju Untuk mencapai Bangsa yang penuh dengan kemasan Maka persepsi kita seperti apa? Apakah kita hanya sebagai Orang yang mengharap Begitu saja Agar orang lain atau pemerintah yang melaksasakan Atau kita sebagai bagian dari warga negara Apalagi sebagai mahasiswa Itu juga terlibat aktif Atau dalam beberapa teori Disebut dengan partisip aktif Sehingga mahasiswa sebagai Man of analysis Orang-orang yang terpelajar Orang-orang yang terdidik Itu memiliki tanggung jawab Maka disinilah pentingnya kita melihat Bahwa persepsi diri Persepsi kita tentang realitas Yang harus diperbaiki Sebelum kita memperbaiki Metodologi atau logika Kenapa? Karena dalam kehidupannya sesungguhnya Kita itu sangat dipengaruhi oleh Hidupan, nilai-nilai, norma, iklan Yang kadang-kadang tidak kita sadari Maka mahasiswa sebagai calon pemimpin Harus melatih dirinya Agar sebelum dia memimpin orang lain Dia sudah bisa memimpin dirinya sendiri Maka disinilah generasi muda Khususnya mahasiswa Sebagai calon pemimpin masa depan Harus bisa mempetakan Bahwa persatuan bangsa Itu sangat diperlukan Karena tanpa persatuan Tidak ada sebuah bangsa Yang bisa survive dan mengalami kemajuan Tapi persatuan itu sendiri Tidak mungkin Bisa membawa kesejahteraan Dan kejayaan suatu bangsa itu Kalau generasi mudanya Tidak memiliki komitmen Untuk menguasai dan mengembangkan Jepang dengan restorasi Meiji-nya Bisa berkembang karena Anak-anak muda Jepang Sangat haus dengan ilmu pengetahuan Yang pula Korea Selatan Demikian pula China Amerika, Eropa, dan seterusnya Maka kalau di grup-grup Medsos yang dimiliki oleh mahasiswa Masih lebih banyak bicara Tentang keluh kesalah Tentang kehidupan Yang tidak banyak berpengaruh terhadap Masa depan bangsanya Disinilah teman-teman perlu melakukan Sebuah refleksi Apakah bangsa kita Akan bisa bersaing dengan bangsa lain Atau tidak Termasuk mengkritisi Apakah masa kerja di negara berkembang Itu cukup 8 jam Kalau kita hanya masa kerjanya Hanya 8 jam Apa mungkin Kita segera bisa menyusul Kemajuan yang sudah dicapai oleh Jepang Korea Selatan China Dan negara-negara yang lain Berikutnya Untuk itulah Ketika kita bicara Pancasila Sekali lagi Pancasila itu tidak hanya mendorong Orang untuk bersatu Tetapi juga untuk maju Karena kita punya visi Bagaimana kita menjadi negara yang merdeka Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Kita tidak mungkin Bisa menjadi pribadi yang merdeka Bangsa yang merdeka Kalau kita tidak bersatu Tapi bersatu saja tidak akan membuat Bangsa kita berdaulat Baik didaulat dalam bidang pangan Daulat di dalam bidang IPTEX Kalau kita tidak memiliki Kemampuan mengelola IPTEX dengan maksimal Hanya dengan pengelolaan IPTEX yang baik Itulah pertanian akan didukung Oleh penggunaan hasil-hasil eksperimen Dan temuan-temuan terbaru Sehingga produktivitas menjadi sangat tinggi Masyarakat menjadi makmur Bia pula keadilan Tidak semata-mata ditentukan Oleh ruang-ruang sidang di pengadilan Tapi keadilan itu juga Sangat dipengaruhi oleh bagaimana Infrastruktur di daerah-daerah Terutama daerah-daerah marginal Daerah-daerah yang tertinggal Itu juga memiliki Aspek-aspek yang sama Kita lihat Surah-surah kita di daerah Indonesia Timur Itu agak sulit mengalami Rompatan kualitatif Dalam hal kualitas manusia Bukan manusianya yang bodoh Tetapi karena infrastruktur Saran-saran pendidikan di sana Relatif terbatas Maka kebijakan pemerintah Joko Widodo Untuk membangun infrastruktur Di seluruh Indonesia Bukan hanya Jawa saja Itu bagian dari sifat-sifat Yang mencerminkan keadilan Berikutnya Untuk itu Maka Pancasila harus kita lihat Dari dua dimensi Yaitu Pancasila sebagai sebuah idealitas Yang penuh dengan cita-cita Dan Pancasila sebagai sebuah Realitas Nah disini Pancasila sebagai nilai-nilai lukur Itu sangat bagus Tapi kenapa dalam prakteknya Kita masih banyak Terjadi ketidakadilan Masih banyak ada korupsi Dan seterusnya Maka anak-anak muda Harus berani mengubah Realitas yang kini dan disini Dimana korupsi masih merajalela Harus bisa kita hentikan Sehingga kelak Ketika generasi Masiswa yang sekarang sedang kuliah Itu memiliki kesempatan Integritas dan profesionalitas Sudah terjamin Sehingga mereka tidak mudah tergoda Untuk menjadi korupsi Caranya apa? Caranya adalah Sejak mahasiswa Tidak melakukan Plagiasi Sehingga Mahasiswa sejak awal Harus jujur Dengan kejujuran itulah Integritas bisa Dijaga Dan dengan menjaga Kejujuran pribadi Anda Tanpa sadar Kita telah merawat Nilai-nilai Pancasila itu sendiri Sehingga Pancasila Bukan sekedar Ucapan dan bidato Para pejabat Tapi Pancasila Telah menjadi Laku hidup Bangsa Indonesia Slide berikutnya Seluruh suara yang saya hormati Maka disinilah Berkali-kali saya tekan Dialektika Hidupan manusia Hubungan manusia Dengan kehidupan Itu Harus Mempengaruhi Cara pandang kita Sehingga bagi teman-teman Yang suka Membaca filsafat Gadamer Salah seorang filsuf Dari Jerman Apa yang disebut dengan Bildung Orang-orang Yang terdidik Orang-orang yang terpelajar Itu Idealnya Pengetahuan Keterampilan Yang ia pelajari Tidak hanya menjadi Konsep Dan hafalan Yang ada di kepalanya Tapi mempengaruhi Cara berpikir Dan mindsetnya Atau konsep dirinya Sehingga orang-orang Yang terpelajar Adalah Orang-orang Yang terlatih Orang-orang Yang sudah dewasa Sehingga dia ketika Menghadapi Opini Informasi Opini itu Selalu diverifikasi Agar dia Tidak terjebak Pada doksa Doksa itu adalah Opini Yang tidak ada bukti Sehingga ketika Di mesos itu Ada berita-berita Tidak serta-merta Langsung dikirimkan Tapi dikaji Bersama-sama Dengan Orang lain Dan yang tidak kalah Pentingnya adalah Dia tidak hanya Memposisikan dirinya Sebagai Objek Hidupan Tapi juga Subjek hidupan Itu orang-orang yang Bertanggung jawab Termasuk Dalam menjaga Keberagaman Kita percaya Di dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maisa Kebenaran mutlak Itu hanya milik Tuhan Sehingga Kalau ada orang Yang ingin Memutlakkan Kebenaran Dan keyakinannya Sebenarnya Dia telah mengambil Hak Prerogatifnya Tuhan Termasuk Pemahaman Buah-buah Alam semesta Termasuk planet Bumi ini Adalah produk Dari Tuhan Sehingga Keberagaman Keyakinan Keberagaman Identitas Warna kulit Rambut Dan seterusnya Itu adalah Produk Tuhan Sudah sunatullah Sehingga Kalau Tuhan Itu mengendaki Seragam Tentunya Langsung Dengan tunfayakun Tuhan bisa melakukan Tapi kenapa Itu tidak Bisa dilakukan Karena Realitas Yang ada Itu menunjukkan Kepada kita Bahwa Dengan Keberagaman Itulah Kita mengenal Realitas Yang ada Dengan cara baik Bagaimana Cara untuk Melakukan itu Maka disinilah Kita sebagai Mahasiswa Sebagai orang Terdidik Harus selalu Memperluas Wawasan Harus suka Membaca Baik Membaca yang Tekstual Dan Kontekstual Tetapi Bacaan itu Sendiri Tidak Dijadikan Sebagai Benda yang Mati Tapi Selalu Kita refleksikan Dan kita Jadikan Aksi Sehingga Bagi orang Yang berilmu Kita selalu Melihat Ilmu Itu Untuk Amal Dan Amal yang Kita lakukan Itu harus Bisa dipertanggungkan Jawabkan Secara Ilmiah Sehingga Kita memiliki Kecerdasan Dalam Berpindah Selain Surah Surah Yang saya Hormati Maka Agar Indonesia Bisa Tangguh Dan Kemudian Bisa Tumbuh Maka Disinilah Dalam Keberagaman Diputuhkan Toleransi Dan Partisipasi Agar Kita Bisa Membangun Inovasi Penguruan Dengan Pancasila Leistar Dinamis Adalah Pola Untuk Itu Dan Kaitannya Dengan Kehidupan Mahasiswa Dan kampus Pada umumnya Tidak Mungkin Kita Bisa Menjadi Bangsa Yang Maju Karena Standar Sebuah Negara Yang Maju Tidak Ditentukan Oleh Kekayaan Sumber Daya Alam Tapi Oleh Kualitas Manusianya Yaitu Manusia-Manusia Yang Memiliki Penguasaan Dan Pengelolaan Iptek Secara Kreatif Dan Inovatif Maka Disini Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kemajuan Bangsa Bisa Disebabkan Oleh Ide Pilih Pikiran Maupun Gerakan Saran Kalau Kita Sudah Sadar Semacam Ini Maka Disinilah Teman-teman Mahasiswa Memiliki Posisi Yang Satrafis Dalam Menjaga Persatuan Sekaligus Kemajuan Bangsa Untuk Itu Bagaimana Kita Harus Menyikapi Radikalisme Ini Dengan Cerdas Maka Ancaman Sara Tidak Hanya Yang Berkembang Di Kampus Tetapi Juga Di Luar Kampus Sehingga Disinilah Bukti Bahwa Mahasiswa Tidak Hanya Hidup Dalam Kampus Tapi Juga Hidup Di Luar Kampus Seringkali Pengaruh-pengaruh Di Luar Kampus Itu Yang Dibawa Ke Kampus Dan Sebaliknya Maka Mahasiswa Bukan Manusia Atau Kelompok Yang Ter Isolasi Maka Di Sini Mahasiswa Seyugianya Tidak Hanya Memposisikan Dirinya Menjadi Sasaran Gerakan Radikalisme Dan Intoleran Tapi Juga Harus Berani Menyikapi Gerakan Radikalisme Secara Terdas Sehingga Informasi Yang Ada Selalu Diverifikasi Secara Rogis Dan Empiris Itu Masuk Dalam Dimensi Latihan Keintelektualan Sehingga Disini Kita Tidak Mengambil Hak Tuhan Karena Kebenaran Mutlak Hanya Milik Tuhan Kebenaran Di dalam Dunia Ilmu Pengetahuan Itu Selalu Berubah Contoh Yang Paling Sederhana Di dalam Dunia Ilmu Pengetahuan Alam Konsep Petolomius Yang Menganggap Bumi Ini Sebagai Pusat Dunia Ternyata Bisa Berubah Ketika Kopernikus Dan Para Penerusnya Membuktikan Bahwa Bumi Bukan Pusat Dunia Tapi Heliosentris Itu Yang Menjadi Pusat Dunia Maka Disini Hidup Dalam Alam Semesta Planet Bumi Itu Tidak Seragam Kondisi Geografis Flora Fauna Manusia Itu Sangat Beragam Sehingga Peradaban Modern Dimana Peradaban Ini Menjadi Prasarat Sebuah Negara Yang Maju Itu Selalu Diwarnai Oleh Prinsip Inklusivitas Sehingga Berilaku Berilaku Cara-cara Pandang Tidak Ditentukan Oleh Etnis Dan Identitas Tertentu Tapi Sangat Dipengaruhi Dan Diwarnai Oleh Keberagaman Orang-orang Yang Sukses Tidak Hanya Ditentukan Oleh Siapa Bapaknya Agamanya Atau Etnisnya Apa Maka Disinilah Inklusivitas Akan Berpengaruh Terhadap Prinsip Meritokrasi Yaitu Prinsip Yang Menghargai Siapapun Yang Berpertasi Harus Dihargai Tidak Berduli Agamanya Apa Etnisnya Apa Dan Latar Sosialnya Apa Maka Kita Lihat Sekarang Banyak Orang-orang Yang Dari Keluarga Biasa Biasa Ternyata Bisa Punya Prestasi Karena Dia Punya Need Achievement Yang Luar Biasa Maka Sekali Lagi Dalam Kaitannya Dengan Topik Pagi Ini Kualitas Dan Prestasi Seseorang Tidak Ditentukan Oleh Aspek Supu Ras Maupun Antar Golongan Tetapi Oleh Achievement Oleh Prestasi Oleh Perjuangan Itu Barangkali Yang Bisa Sampaikan Sekali Lagi Saya Justru Ingin Minta Masukan Dari Teman-teman Sekalian Supaya Kita Bisa Berdialog Lebih Mendalam Dan Lebih Luas Saya Kembalikan Kepada Mas Al-Fat Makas Terima kasih Bapak Atas Pemaparan Materi Disampaikan Bagaimana Menarik Sekali Bukan Materi Yang Disampaikan Oleh Bapak Profesor Dr. Kitt Dari Pemaparan Materi Yang Sudah Disampaikan Bahwa Radikalisme Bisa Terjadi Di Bagaian Dari Agen Pemuda Harus Memiliki Perspektif Perspektif Positif Tentang Kehidupan Mas 2045 Pancasila Harus Dipahami Sebagai Ideologi Pandangan Hidup Sebagai Manusia Bisa Memposisikan Diri Sebagai Subjek Buna Menjaga Keberagaman Yang Ada Hadirin Sekalian Yang Masih Timbul Pertanyaan Dari Materi Yang Sudah Disampaikan Bisa Disiapkan Dulu Pertanyaannya Selanjutnya Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Hadirin Sese Pada Kolom Projek Kemudian Menghidupkan Kamera Beserta Mikrofon Disampaikan Sekali Lagi Kepada Hadirin Sekalian Bagian Mengajukan Pertanyaan Kemudian Menghidupkan Kamera Beserta Mikrofon Mungkin Dari Hadirin Sekalian Masih Menyiapkan Pertanyaan Saya Sendiri Selaku Moderator Mohon maaf Bapak Izin Bertanya Bagaimana Cara Menyingkapi Dan Mengatasi Dari Para Generasi Muda Sendiri Mengetahui Bahwasannya Agama Itu Sering Dibuat Bercandaan Baik Di Dunia Nyata Saat Berinteraksi Maupun Dijajaring Media Sosial Mengingat Tidak Semua Manusia Itu Bisa Berpikiran Terbuka Sudah Ya Makasih Mas Alva Jadi Kalau Teman-teman Pernah Atau Sering Melihat Dan Mendengar Videonya Kustur Atau Mungkin Membayar Buku Kertawa Alah Bustur Dan Sebagainya Disitu Bustur Membuat Candaan Sehingga Sand of Humor Itu Menjadi Bagus Yang pula Beberapa Pendeta Ulama Kotip Yang Bantu Pencerama Ketika Di dalam Pencerama Itu Ada Candaan Candaannya Itu audianya Senang Tidak Maka Disini Konsep Candaan Tidak Harus Langsung Kita Persepsikan Dikatim Dalam Konteks Apa Keagamaan Itu Dijadikan Candaan Seperti Pernah Yang Katakan Lalu Bustur Saya Kau Bila Tuhan Kira-kira Tuhan Itu Maka Kuasa Kok Dibela Nah Ini Contoh-contoh Yang Menarik Dia Pula Ketika Kita Bicara Dimensi Keagama Manusia Maka Dengan Candaan Itu Manusia Yang Angkuk Bahkan Menurut Isla Eric From Itu Manusia Telah Menjadikan Dirinya Sebagai Tuhan Menjadi Kebenaran Absolut Itu Dengan Guyonan Disadarkan Kamu Itu Manusia Bukan Tuhan Sehingga Kalau Kamu Mau Membela Tuhan Itu Sebenarnya Kamu Mengkhianati Ajaran Agama Kok Tuhan Kok Dibela Ini Contoh Contoh Yang Sederhana Demikian Pula Ketika Kita Melihat Bahwa Orang Lain Itu Ingin Kita Akan Masuk Surga Dan Kamu Orang Kafir Akan Masuk Surga Pertanyaannya Guyonnya Apa Kamu Pernah Melihat Surga Kan Sama Sama Belum Pernanya Dan Kita Yakin Itu Tidak Bukan Menghina Tapi Menyadarkan Yang Punya Hak Prerogatif Seseorang Itu Masuk Surga Atau Tidak Tuhan Atau Bukan Nabi Saja Tidak Tahu Umatnya Mana Yang Akan Bisa Masuk Dan Menjamin Masuk Surga Karena Masuk Surga Itu Hak Prerogatif Tuhan Kalau Hal-hal yang Semacam Ini Dilakukan Itu Menarik Membuka Wawasan Kita Maka Kalau Ada Orang-orang Yang Belum Berpikir Terbuka Justru Disitu Kita Ajarkan Candaan Ini Untuk Melecehkan Agama Atau Candaan Ini Untuk Menyadarkan Kita Sebagai Manusia Yang Zoof Yang Lemah Itu Ada Kekuatan Di Luar Diri Kita Yang Lebih Luhur Lebih Suci Sehingga Kita Harus Tetap Rendah Hati Tidak Boleh Sombong Sehingga Kebenaran Dan Keyakinan Yang Saya Ikuti Kalau Kita Bisa Melihat Konteks Yang Semacam Itu Justru Candaan Menjadi Lebih Sehat Makanya Dalam Beberapa Literatur Teman-teman Silahkan Baca Orang-orang Yang Sukses Orang-orang Yang Cerdas Orang-orang Yang Dewasa Salah Satu Indikatornya Adalah Memiliki Sand Of Humor Nanti Punya Kepekaan Karena Dengan Humor Itu Coba Cek Teman-teman Di Biologi Sat Endorfin Itu Akan Muncul Dengan Sendirinya Di Otak Kita Sehingga Orang Menjadi Lebih Bahagia Lebih Senang Dan Orang-orang Yang Dekat Dengan Tuhan Biasanya Suka Dengan Kebahagiaan Dia Tidak Suka Dengan Ujaran Kebencian Dengan Konsep Konsep Yang Penuh Kemarahan Karena Dia Dekat Dengan Tuhan Makanya Dengan Guyon Kalau Dia Ingin Memperjuangkan Dan Memila Tuhan Kemudian Dengan Marah Marah Bahkan Menyebut Allah Akbar Tapi Marah Marah Loh Ini Orang Ini Sedang Dekat Dengan Tuhan Atau Tidak Karena Tuhan Itu Adalah Bahasa Yang Kesejukan Bahasa Keindahan Maka Dimana Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Biasanya Damai Nah Kalau Dia Sendiri Pikiran Yang Dekat Dengan Tuhan Ini Jangan Yang Muncul Bukan Tuhan Tapi Dianggap Oleh Dia Tuhan Nah Ini Guyon Guyon Yang Semacam Ini Menjadi Penting Tapi Kalau Guyon Kemudian Pelecehan Yang Mengabaikan Asas Kesantunan Dan Ingin Menang Sendiri Ya Tentunya Itu Yang Belurut Jadi Sekali lagi Kalau Ada Candaan Harus Kita Lihat Konteks Candaan Itu Untuk Apa Kalau Candaan Itu Untuk Menyadarkan Kepada Kita Bahwa Kita Sebagai Manusia Yang Manusia Yang Tidak Paling Berkuasa Dan Sedang Mencari Kebenaran Karena Kebenaran Yang mutlak Tidak ada Di manusia Tidak ada Di Tuhan Itu Sah-sah Saja Tapi Kalau Candaan Itu Kemudian Melecehkan Yakinan Yang Berbeda Dan Seterusnya Nah Itu Tentunya Tidak Diperkenankan Itu Masalah Baik Terima kasih Bapak Luar biasa Sekali Ini Ada Pertanyaan Dari Anita Permisi Saya Anita Dari Universitas Negeri Malang Izin Bertanya Akankah Penerapan Nilai-nilai Pancasila Di Kalangan Generasi Masa Kini Mampu Bertahan Sementara Banyak Sekali Generasi Masa Kini Yang Sudah Terpengaruh Terhadap Nilai-nilai Budaya Asing Lantas Bagaimana Generasi Masa Kini Untuk Menyikapi Pihara Tersebut Ya Terima Kasih Karena Indonesia Itu Bukan Sesuatu Yang Dari Langit Sebagai Sebuah Proses Perjuangan Maka Pancasila Itu Sendiri Juga Adalah Hasil Perjuangan Sehingga Bung Karno Dalam Bidratus 1 Juni Menyatakan Bahwa Pancasila Tidak Akan Bisa Menjadi Realitet Tanpa Perjuangan Perjuangan Dan Perjuangan Yang Pula Profesor Diarkara Itu Menyatakan Bahwa Pancasila Itu Adalah Nilai Asasi Yang Kita Warisi Sekaligus Harus Diperjuangkan Sehingga Tanpa Ada Proses Perjuangan Tidak Usah Terlebih Permasalahannya Apakah Betul Generasi Muda Sekarang Semuanya 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 Sudah Dilangan Nah Sebagai Orang Sosial Pasti Pernah Mendengar Istilah Kelompok Kecil Yang Kreatif Kreatif Minoritif Perubahan Perubahan Itu Ditentukan Oleh Jumlah Kuantitas Yang Banyak Atau Jumlah Sedikit Tapi Inovatif Dan Kreatif Coba Cek Di dalam Sejarah Perjuangan Kita Dulu Yang Terlipat Dalam Proses Melawan Belanda Sebelum Proklamasi Jumlahnya Banyak Orang Yang Menjadi Anggota Budi Tomo Itu Kira-kira Pelajar Di Indonesia Keseluruhan Atau Jumlah Kecil Ini Yang Menarik Sehingga Di dalam Buku Munculnya Elite Modern Indonesia Itu Disebutkan Yang Terlibat Di dalam Proses Perubahan Tidak Lebih Dari 2,5% Demikian Pula Sekarang Ini Hanya Anak-anak Yang Inovatif Yang Kreatif Itu Yang Melakukan Perubahan Maka Justru Disinilah Mahasiswa Sebagai Bagian Dari Elit Pemuda Harus Merasa Sebagai Subyek Perubahan Bukan Sekedar Objek Perubahan Maka Kalau Dikatakan Generasi Muda Sekarang Banyak Justru Disinilah Tanggung Jawab Kita Bersama Coba Cek Kalau Masa Depan Kita Suram Itu Yang Paling Dirugikan Generasi Saya Ke Atas Ya Dirugikan Tapi Yang Paling Banyak Dirugikan Generasi Mana Ya Generasi Mudanya Yang Harus Bersaing Dengan Anak-anak Cina Dengan Anak-anak Singgapur Anak-anak Jepang Kedepan Itu Generasi Tua Generasi Saya Ke Atas Atau Generasi Muda Nah Kalau Dia Menyadari Hal-hal Yang Semacam Ini Antisipasinya Apa Ya Teman-teman Harus Menyadari Bahwa Masa Depan Indonesia Bukan Ditentukan Oleh Penguasa Yang Sekarang Ada Saja Tetapi Juga Ditentukan Oleh Generasi Muda Ini Apakah Dalam Penguasaan Dan Pengelolaan E-Tex Bisa Bersaing Dengan Bangsa Asing Tadi Di video Dijelaskan Kalau Semua Aplikasi Teknologi Ini Diproduk Bulya Asing Kalau Dalam Video Tadi Cina Kita Hanya Menjadi Konsumen Dalam Bidang E-Tex Kira-kira Kita Bisa Memaju Nah Disinilah Teman-teman Harus Bisa Memaju Bahwa Teman-teman Nanti Bukan Sekedar Konsumen Dalam Bidang Model Bidang Makanan Sampai Dengan E-Tex Tapi Teman-teman Adalah Kreator Dan Inovator Peradaban Sehingga Teman-teman Harus Bisa Menyikapi Makanan Ini Berkisi Atau Tidak Makanan Ini Menyehatkan Atau Tidak Contoh Trend Yang Sekarang Sedang Terjadi Banyak Generasi Kita Yang Suka Minuman Manis Termasuk Generasi Saya Sehingga Minum Alkohol Dilarang Tapi Minuman Gula Tidak Dilarang Tapi Ternyata Dampaknya Sama-sama Berbahaya Alkohol Bisa Merusak Kesehatan Tapi Gula Juga Bisa Merusak Kesehatan Sehingga Seorang Sejarawan Dari Israel Yuah Noah Harari Di dalam Bukunya Sapien Menyatakan Banyak Orang Meninggal Itu Bukan Disebabkan Oleh Mesiu Militer Tapi Oleh Mesiu Yang Ada Di Dapur Rumah Tangga Apa itu Gula Karena Dengan Gula Penyakit Degeneratif Terjadi Dimana Jantung Diabet Dan Contoh Bahwa Makanan Yang Bagus Enak Di Mulut Ternyata Tidak Bagus Untuk Kesehatan Kita Kedepan Itu Hanya Hal Makanan Lalu Sebagai Ilwan Sosial Justru Disini Eric Fromm Pernah Menulis Buku Yang Menarik Supaya Manusia Bisa Membedakan Antara Keinginan Dan Kebetulan Iklan Itu Ingin Menyadarkan Kita Jadi Manusia Pribadi Yang Sehat Atau Kita Menjadi Objek Dari Produk-produk Mereka Nah Ini Seringkali Mahasiswa Pun Lebih Bangga Membeli Minuman Minuman Yang Diiklankan Daripada Membeli Buku-buku Yang Berkualitas Sekarang Pertanyaannya Kalau itu sudah dilakukan Dia sebenarnya Mengikuti Keinginan Atau Keinginan Ini hal yang kecil Demikian Pula Ketika Dalam Toleransi Mahasiswa Termasuk Teman-teman Gerasi muda Sekarang Itu Enggan Melakukan Coba Secara Pribadi Yang Paling Dirugikan Tetangganya Itu Kini Sendiri Ketika Teman-teman Di rumah Selalu Curiga Tetangganya Itu Agamanya Apa Keyakinannya Itu Apa Akibatnya Apa Pikiran Kita Selalu Penuh Dengan Para Sangka Enggak Sehat Enggak Dinamis Yang Pula Nanti Ketika Kekampus Ini Teman Duduk Sebelah Saya Agamanya Sama Enggak Etnis Sama Tidak Artinya Dari Sini Saja Orang Yang Melakukan Nilai Nilai Pancasila Itu Yang Paling Diuntungkan Bukan Orang Lain Tapi Dirinya Sendiri Yang Pula Ketika Teman-teman Sekarang Merasa Mulai Saat Ini Saya Ingin Menjadi Subyek Peradaban Maka Saya Kalau Kuliah Tidak Sekedar Mendengarkan Ceramah Dosen Tapi Suka Akan Membaca Sepertinya Mungkin Dan Nanti Ketika Teman-teman Menjadi Orang Yang Kompeten Memiliki Cakra Wala Dan Kompetensi Yang Luas Yang Diuntungkan Siapa Ya Dirinya Sentin Nah Disinilah Ketika Kita Belajar Pancasila Sebelum Kita Ngomong Pancasila Itu Untuk Negara Ya Tidak Salah Tetapi Orang Yang Memperhatikan Nilai-nilai Pancasila Itu Sendiri Yang Diuntungkan Lebih Dua Sehingga Ketika Kita Punya Kecerdasan Sosial Nah Ini Yang Sekarang Lagi Trend Dalam Dunia Kepemimpinan Karena Orang-orang Yang Memiliki Kecerdasan Intelektual Belum Tentu Sukses Kalau Dia Tidak Memiliki Kecerdasan Sosial Dan Orang-orang Yang Memiliki Kecerdasan Sosial Pasti Memiliki Modal Sosial Untuk Kebaikan Bersama Demikian Pula Orang-orang Yang Cerdas Orang-orang Yang Mas Tapi Yang Diuntungkan Dulu Bukan Bangsa Dan Negaranya Tapi Dirinya Keluarganya Nah Ini Yang Barangkali Kita Sikapi Jadi Cara Menyikapi Kita Apa Apa Yang Ada Di Dalam Teori Akwarian Itu Jadi Sebelum Kita Mengubah Dunia Harus Cara Mengubah Mengubah Cara Berpikir Upalah Cara Berpikir Anda Maka Kehidupan Anda Akan Berubah Dengan Cara Anda Berpikir Berubah Maka Anda Akan Menjadi Manusia Yang Berbeda Dengan Kemarin Kalau Kemarin Saya Hanya Ingin Kuliah Yang Penting Lulus Tapi Sekarang Saya Kuliah Tidak Hanya Ingin Sekedar Lulus Tapi Saya Ingin Memberikan Kontribusi Bagi Peradaban Sehingga Punya Cita Cita Besar Dan Cita Cita Besar Itu Harus Timbangi Dengan Cita Besar Dengan Cara Mau Kerja Keras Karena Tidak Ada Imajinasi Tidak Cita Cita Yang Bisa Direalisasikan Tanpa Perjuangan Dan Kerja Keras Itu Masalah Baik Terima kasih Bapak Semoga Bisa Terjawab Pertanyaan Dari Mbak Anita Untuk Selanjutnya Ada yang Mengaktifkan Fitur Atas Nama Cahaya Mikrofonnya Kepada Mas Cahaya Agung Bisa Mengaktifkan Kamera Beserta Mikrofonnya Baik Apakah Sudah Memasuki Rumah Panen Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Pertanyaan Ancaman Ekstremisme Kerasan Radikalisme Sebagai Kita Tahu Tanggal 7 Januari 2020 Ada Perpres Tentang Pencan Aksi Nasional Terkait Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Yang Bisa 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 sendiri. Sebagai yang kita tahu, Bapak Prof. Dr. Radonis sebagai Wakil Kepala BIPP bersama atau bersinergi dengan BNPT untuk mencegah ekstremis perkerasan di lingkungan pendidikan. Terima kasih, Bapak. Menang Mas Alvan, langsung untuk menang. Iya, Bapak. Bisa segera langsung dijawab. Terima kasih, Mas Sayagung dari Wuhan, bahwa kalau Mas Sayagung sudah bisa mempetakkan biasanya dengan pemetaan itu kita lebih mudah. Sehingga dalam konteks medsos harus kita laporan apa. Kebetulan BIPP juga kerjasama dengan Kemeninpo, bagaimana materi-materi, hof, dan seterusnya, itu bisa disisir dengan cepat. Walaupun kita juga sadar bahwa kecepatan medsos itu seringkali mengalahkan petugasnya. Sehingga medsosnya sudah tersebar kemana-mana, pihak aparatnya baru bertinggal. Sehingga ini bisa menimbulkan masalah. Tinggal pula, dengan pasus penyusupan individu, bagaimana tokoh-tokoh tertentu itu memasuki lembaga-lembaga, bukan hanya kampus, bahkan BUMN, kementerian, itu juga ada yang sampai ke sana dan seterusnya. Ini kami juga kerjasama dengan Menpan RB, mau agar tatanan di pekawian dari pemerintahan itu bisa menjadi lebih bagus. Sehingga di Kemenpan RB, itu hampir setiap bulan ada ASN yang diperingatkan, bahkan dikeluarkan, dan seterusnya. Yang pula, dengan BNPT, itu BPIP juga sudah punya MUU, kerjasama, sehingga tidak hanya BNPT, tidak hanya sekedar menangkap orang, di BNPT juga ada unsur pencegahan. Sehingga dalam proses pencegahan ini, itu masuk-masuk kerjasama dengan kampus-kampus itu melakukan ini semua. Tapi sekali lagi, dengan perubahan teknologi yang begitu pesat, negara itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Karena sekarang kita justru ancamannya adalah dengan teknologi yang cepat ini borderless, perang asimetri itu yang dominas. Sehingga negara yang maju, dan ingin Indonesia tidak maju, yang diserangkan bukan warga negara orang-orang tidak tahu. Kalau keluarganya saja tidak tahu, kira-kira RT dan lurahnya tahu enggak? Pasti tidak. Yang pula di kampus. Sehingga mahasiswa yang masuk di dalam jaringan-jaringan kelompok tertentu itu, itu ketua PEM-nya enggak tahu, dosenya enggak tahu. Tahu-tahu setelah dia jadi teroris, ditangkap oleh Densus 88. Nah, justru disinilah apa yang tadi disampaikan oleh Masa Yaakum itu, Amar Ma'ruf Nahir Mungkar tadi. Jadi, itu kita mencegah untuk mengajak teman-teman bukan sekedar kalisme, ekstrimisme itu sebagai nilai yang negatif, tapi kita mempromosikan nilai-nilai yang positif. Kita cek saja, kalau ada saudara kita tertarik ke ISIS. ISIS itu siapa sih yang mendirikan. Kemudian ISIS kalau ngebom, itu yang paling dirugikan, orang Islam itu bukan sih. Sehingga kalau di Indonesia ini 80% lebih penduduknya adalah Islam, kemudian ada kelompok Islam yang menjadi teroris dan meledakan, yang paling dirugikan siapa. sebaliknya, ketika nanti umat muslim ini tidak tertarik dengan terorisme, tapi justru tertarik untuk menguasai dan mengembangkan teknologi, sehingga Indonesia bisa maju, yang paling diuntungkan siapa sih? Nah, hal yang semacam ini kan yang harus kita bangun bersama. Sehingga kita bukan mengancam, kalau kamu jadi teroris nanti diangkap oleh BNPT atau tidak. Tapi di sini, kita sama-sama, sehingga BPIP pun tidak bisa bekerja sendiri, tapi selalu bekerjasama dengan perusahaan KPI termasuk semua kementerian, termasuk dengan teman-teman mahasiswa dari semua elemen, itu bagaimana mengantisipasi ini? Maka kalau mereka tidak puas dengan pemerintah, apakah ini pemerintah secara keseluruhan atau oknum? Ya, contoh sederhana barusan sekitar dua minggu yang lalu ketika ada polisi bertindak yang kurang pantas di jalan tol Jakarta, sehingga sopir itu STNK-nya yang tidak dikembalikan mudah-mudahan dikerjasama. Tapi karena ada video-nya, atasannya bisa bertindak. Nah, seringkali banyak oknum yang kritis terhadap pemerintah, tapi tidak disertai bukti. BPIP sendiri sadar bahwa kita sudah menganut sistem demokrasi. Maka dalam sistem demokrasi, kekuasaan itu tidak tak terbatas. Sehingga pemerintah itu boleh dikritik, karena pemerintah bukan Tuhan. kekuasaan absurut saja dari Tuhan. Tapi kritik terhadap pemerintah harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Tidak sekedar membuat kegaduan. Demikian pula, ini yang menarik, karena Mas Agong dari Jakarta ya, kemarin itu kan banyak demo. Itu semua harus diselesaikan oleh Presiden. Presiden ini pemegang tunggal kekuasaan atau bukan sih? Kalau kita menyadari bahwa sistem demokrasi secara umum, itu ada lembaga legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Kalau eksekutif, Presiden harus bertanggung jawab. Kalau semua ada peraturan yang tidak cocok, Presidennya suruh turun tangan, apa kita menginginkan pemerintahan kita pemerintahan detaktor? Ini kadang-kadang saya heran. Kok mahasiswa tidak bisa berpikir terdas? Sehingga kalau semuanya ingin diselesaikan dengan cara demonstrasi dan jalanan, pertanyaannya kita ingin negara kita ini menjadi reksat negara hukum sehingga semua persoalan harus diselesaikan secara hukum dan konstitusional atau diselesaikan dengan jalanan. Pokoknya tidak puas, saya akan menerahkan masa saya dan masa saya akan memaksa orang yang saya tuntut harus turun dan seterusnya. Nah, kalau ini dilakukan kira-kira kita bisa menjadi negara yang dewasa maju atau negara yang peluang anarkismenya menjadi tinggi. Nah, makanya disinilah kadang-kadang kita berlebihan melihat TNI tidak boleh terlibat di apapun seperti di negara Eropa. Ya, Pak, sekarang di kasus pandemi saja. Andai kata Presiden tidak menugas jajaran TNI Polri melakukan itu kira-kira tenaganya aparat kesehatan cukup tidak. Yang memang dalam mengatasi pandemi masih ada kekurangan itu ya. Tetapi kan kita tidak langsung menyalahkan ini gara-gara TNI yang di bidang pertahanan dilibatkan dalam proses pandemi dan sebagainya. Itu kan juga ada yang mengkritik semacam itu. Nah, hal yang semacam inilah maka radikalisme dan ekstremisme itu tidak langsung. Tapi caranya apa? Mereka mengkritik pemerintah dengan dasar yang tidak tegas supaya nanti rakyatnya tidak percaya dengan pemerintah dan kalau kesah wibah pemerintah tidak ada maka pemerintahan itu lemah. Kalau pemerintahan lemah maka disitulah gejolak sosial seperti di Suriah itu bisa terjadi. Jadi mari kita sebagai mahasiswa juga hati-hati bahwa teman-teman yang kritik tetap boleh karena kita negara demokrasi bukan negara otoriter. Tapi jangan-jangan itu bukan sekedar untuk memenuhi dirinya sebagai seorang demokrat takut punya agenda-agenda tersendiri. Kalau ini terjadi maka gejala intoleransi dan radikalisme itu hanya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan. Ya kita lihat saja di Libya seperti apa apakah rakyat Libya setelah Muhammad Gaddafi jatuh lebih bahagia yang pula di Irak apa demikian pula di Afganistan di Suriah dan seterusnya. Nah ini yang harus kita lihat bahwa ekstremisme dan radikalisme bukan fenomena yang terjadi dalam ruang kosong. Tapi saling terkait antara aspek yang satu dengan yang lain bahkan antara perisiwa yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Sehingga Mas Cahayagung barangkali lebih tahu bahwa ternyata disinilah pertahanan Indonesia tidak hanya menghadapi bangsa Indonesia tapi juga ada kekuatan di luar negeri yang memanfaatkan pola perang asimetris. Jangan-jangan radikalisme dan ekstremisme ini yang memegang remote-nya bukan orang Indonesia. Tapi ada kekuatan-kekuatan di luar negeri yang Indonesia tidak bisa maju. Kalau Indonesia tidak bisa maju sumber daya alamnya nanti dieksploitasi oleh negara-negara tersebut. Nah inilah yang kita perlu punya kewaspadaan tingkat tinggi. Jadi sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya Mas Agung. Saya kembalikan kepada Mas Bapak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik. Terima kasih Bapak atas jawaban yang luar biasa sekali. Mungkin untuk sesi tanya-jawab saya cukupkan sampai di sini mengingat kita beresor dokter Hariono MPBD beserta para penanya. Saya berharap semoga dengan pemaparan materi kali ini bisa membangkitkan semangat kita semua untuk lebih baik ke depannya. Karena bangsa yang besar negara yang kuat dimulai dari pribadi kita masing-masing. Mungkin saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan karena kebenaran hanya milik Tuhan Semangat. Sekian kepada Moderator Nur Aina Setia Baik, terima kasih kepada Moderator Aksal disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Tuhan Setia Setia Namo Budaya Salam Kebajikan Perkenalkan nama saya Nur Aina Setia Selamatkan memandu jalannya diskusi selanjutnya. Hadirin yang saya hormati sebagaimana yang Indonesia menuju generasi emas 2045 instalasi karakter humanis yang Pancasila untuk itu kita membutuhkan informasi sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan pada acara webinar nasional kali ini. Nah menghadapi generasi Mars 2045 salah satunya yaitu dengan cara menjadi agent of change yang ada di Indonesia. Nah untuk itu kita akan memasuki sesi yang kedua sepertinya pembahasan terkait bahaya ekstremisme dan terorisme dalam memperkenalkan siap mudah yang mudah diperkenalkan tema kali ini bersama dengan partner yang tepat hebat dan tentunya profesional di bidangnya. Selamat pagi Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam nama lengkap R. Ahmad Nur Wahid S.E. MM yang berpangkat sebagai Brigadir Jenderal Polisi. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Pencegahan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Republik Indonesia yang pada tahun 2003 beliau ini lulus dari Bangku Perkuliahan sebagai Sarjana Ekonomi. Lalu pada tahun 2005 beliau menyenangkan dan gelar magister di jurusan manajemen hingga di tahun 2002 ketahanan nasional angkatan ke-60. Nah terkait pekerjaan beliau ini pernah menjabat ke Jogos Jakarta pada tahun 2006 lalu di tahun 2009 beliau pernah menjadi di Kapolres Jemberana Polda Bali di Kapolres Biayanya Repolda Bali hingga di tahun 2020 kemarin beliau menjabat sebagai Direktur Pencegahan BNPT Republik Indonesia hingga Sajian Paul Ahmad Nurwahid Pak Ahmad Nurwahid untuk memaham paham materinya kepada Bapak Bidik Sajian Paul Ahmad Nurwahid waktu dan tempat suara saya cukup terdengar termohon dengan baik sangat jelas Bapak baik izinkan saya untuk mencoba share screen supaya diskusi kita lebih fokus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Nama Budaya salam salam kebajikan salam salam Dr. Haryono Dr. Haryono segera ini kita masih bisa bersilaturahmi untuk berdiskusi bersama terkait materi yang sangat bagus ini ya pemuda Indonesia emas menjadi agen of ching yang Pancasilais melawan ekstremisme dan terorisme jadi secara detail sebenarnya oleh Pak Haryono tadi udah dijelaskan ya saya sekilas mendengarkan dan itu betul sekali bahwa kalau kita berbicara masalah terorisme maka kita tidak boleh lepas dari berbicara masalah ekstremisme atau radikalisme ekstremisme itu adalah terminologi asing atau terminologi yang sering dipakai oleh dunia internasional sedangkan di kita bahasa bisa hukumnya adalah ekte radikalisme tetapi adanya perpres nomor tujuh tahun 2021 peraturan presiden nomor tujuh tahun 2021 tentang ranpe rencana aksi nasional penanggulangan dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme ini nomenklatur atau terminologi ekstremisme juga dipakai substansinya sama meskipun di dalam definisi juridisnya ekstremisme ataupun radikalisme itu tidak dicantum bukan ya tetapi kata-kata itu ada ya terminologi itu ada cuman definisinya kita sering mengacu kepada KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ya bahwa disitu di katakan radikalisme itu suatu paham ya yang menginginkan perubahan secara radik ya mengakar mendasar tatanan politik dan sosial yang sudah mapan yang sudah menjadi konsensus ya dengan cara-cara ekstrim dengan cara-cara kekerasan nah sehingga disini ekstremisme atau radikalisme ini diorientasikan pada yang mengarah kepada terorisme jadi heavy ataupun maknanya adalah ekstremisme atau radikalisme yang negatif yang mengarah kepada terorisme meskipun di perdebatan atau diskusi akademik sering muncul apakah berpikir radikal itu nggak boleh dan gitu karena radikal bisa berkonotasi positif saya katakan bahwa seluruh generasi muda bangsa Indonesia wajib berpikir radikal wajib berpikir mendasar wajib berpikir mengakar supaya ketemu substansi harus berani out of the box olahraga ekstrim bagus saya seneng olahraga ya olahraga bela diri naik motor ataupun olahraga keras ya seneng saya tetapi ketika sudah menjadi ismo paham yaitu radikalisme ekstremisme maka itu menjadi tidak boleh karena dilarang oleh mengarah kepada terorisme dan itu dilarang oleh undang-undang nah jadi disini dimanai bahwa ekstremisme radikalisme adalah paham yang menjiwai semua aksi terorisme paham yang merupakan fase mengarah menuju kepada terorisme nah terorisme itu sendiri adalah tindakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan jadi kekerasannya disini bisa berupa fisik bisa berupa psikis ataupun verbal ya kegiatan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ya yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara masif secara meluas di masyarakat kemudian menimbulkan korban jiwa bisa luka-luka bisa meninggal dunia kemudian menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran fasilitas publik fasilitas internasional fasilitas lingkungan hidup objek-objek vital dan sebagainya dan motifnya adalah ada tiga motifnya ideologi politik atau gangguan keamanan nah tiga motif ini bisa dimaknai secara kumulatif ketiga-tiganya ataupun salah satunya nah definisi terorisme sebagaimana undang-undang nomor 5 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 inilah yang memungkinkan dan menjustifikasi negara atau pemerintah juga mendeklir bahwa separatis KKB sebagai terorisme kenapa? karena separatis KKB sudah memenuhi unsur tindak pidana teror sebagaimana di pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 2018 tersebut karena negara kita kan negara demokrasi negara demokrasi itu unsur-unsurnya yang utama antara lain adalah supermasi hukum segala sesuatunya harus dikembalikan kepada hukum kemudian partisipatoris melibatkan partisipasi masyarakat kemudian klan apa namanya penghormatan khasasi manusia dan clean and good governance kalau kita supermasi hukum maka mindset seluruh warga negara Indonesia harus mendasari pada aturan hukum yang sudah menjadi kesepakatan kemudian mendeklir terorisme KKB ini juga berfungsi untuk menimbulkan ataupun memunculkan perlawanan seluruh bentuk terorisme secara masif dan secara luas ya karena terorisme ini sudah dikategorikan oleh dunia internasional oleh UN sebagai crime against humanity kejahatan kemanusiaan atau kejahatan yang luar biasa extraordinary crime karena kejahatan kemanusiaan kejahatan luar biasa maka menjadi musuh seluruh umat manusia musuh seluruh bangsa sehingga pihak-pihak atau negara-negara yang menginginkan ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia terutama terkait separatis KKB akan berfikir karena mereka sama saja membantu terorisme sama saja membantu kejahatan kemanusiaan kemudian manfaat yang ketiga bisa mengurangi atau menghilangkan atau minimal mengurangi stigma negatif bahwa seolah-olah terorisme selama ini hanya diidentikan dengan agama tertentu jadi terorisme ini kejahatan tindakan perbuatan seluruh aksinya tidak terkait dengan agama tidak terkait dengan agama apapun karena satu pun tidak ada satupun agama yang membenarkan membolehkan tindakan terorisme sekali lagi ini perlu dicatat tidak ada kaitannya seluruh aksi tindakan terorisme dengan agama apapun tetapi memang terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang dari oknum umat yang bersangkutan dan ini biasanya didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara menyimpang disini makanya para ulama yang tergabung di dalam konferensi internasional di Kairo Mesir ya mendefinisikan ekstremisme dalam terminologi internasional atau radikalisme dalam terminologi kita adalah sebagai suatu paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama tegas ya paham ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama sehingga tidak ada kaitannya dengan agama apapun tapi ini sekali lagi biasanya didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara contoh ketika kita mendengar ada seorang oknum biksu ya di Myanmar rohingya kerjanya rasis ya menebar hit speed hoax provokatif hingga ribuan umat muslim terusir dari tempat tinggalnya itu yang radikal tidak apa namanya bukan bukan orang Islam justru orang Islam korbannya tapi oknum yang beragama Buddha kemudian kita mendengar beberapa waktu yang lalu ada seorang satu keluarga muslim ya ditabrak mobil di Kanada ya Hai itu pelakunya terorisnya adalah oknum yang beragama Kristen 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 mayoritas di sana meskipun itu warga negara Australia Nah kebetulan di Indonesia ini mayoritas Kristen kita juga dulu mendengar di mana New Zealand ya ada satu apa namanya Jawa maaf masjid yang sedang salat Jumat kita ada 50 lebih meninggal di berondong pelakunya itu radikal dan teroris itu ya adalah oknum yang beragama Kristen kebetulan di sana menjadi mayoritas Kristen meskipun itu warga negara Australia nah kebetulan di Indonesia ini mayoritas Islam sehingga tahanan terorisme yang kami tangkap yang kami tahan itu KTPnya muslim semuanya ya dan tidak ada yang miskin ya ya miskin dibawah karis kemiskinan nggak ada ya ya jadi ya miskin spiritual ya makanya sering saya katakan bahwa radikal terorisme mengatasnamakan agama khususnya adalah cermin dari krisis spiritualitas di dalam beragama mereka lebih menonjolkan hal-hal yang sifatnya ritualitas menonjolkan identitas formal keagamaan menonjolkan simbol-simbol keagamaan tapi sangat miskin terhadap spiritualitas yaitu makom ihsan kalau dalam Islam ya dan mereka memahami agama ini pilarnya ada tiga iman Islam jihad iman Islam khilafah ya seperti yang dipropagandakan oleh HTI atau XHTI atau HTI yang sudah dibubarkan kemudian padahal yang benar itu adalah iman Islam ihsan ya ihsan itu kan didefinisikan sebagai apa namanya ketika kita berdoa beribadah seolah-olah melihat dengan Tuhan tetapi kalau tidak yakin betul bahwa Tuhan selalu mengawasi kita sehingga kita selalu terpacu untuk berbuat berbaik berakhlak berbudi pekerti luhur dan takut pada Tuhan untuk melanggar atau berbuat maksiat atau melanggar larangannya tetapi di dalam maknawinya ihsan ini dimana sebagai inna rahmatullahi qoribu minal muksinin kasih sayang cinta rahmat Allah itu ada pada orang-orang yang ihsan yang berakhlakul itu karimah sebagai misi utama daripada Nabi atau Rasulullah inama boitul utami mahamah karimal akhlak sungguh aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia budi pekerti yang luhur mereka kaum radikal ini lemah krisis terhadap spiritual atau akhlak tadi sehingga mereka mereka cenderung reaktif ya emosional menghalalkan segala cara atas nama agama kemudian sering playing victim ya dan klaim kebenaran nah ini yang yang membahayakan hatinya tidak lembut hatinya tidak mutmainah ya agama itu hanya dihafal agama itu hanya sampai ke kepalanya tidak melampaui tenggorakannya sehingga oleh Nabi sering sebut eh apa namanya atau nabi dan para sahabat para ulama sering menyebut sebagai khawarij itu asal katanya kurut-kurut itu artinya melepas baikat ataupun melepas apa namanya ya perjanjian ya termasuk dalam konteks radikal terorisme saat ini itu adalah kaum new khawarij atau neo khawarij terutama yang mengatas nampakan Islam jadi mereka ini sejatinya adalah kaum yang melepaskan diri dari bayat atau konsensus nasional bangsa Indonesia ya yaitu dia anti Pancasila UD 45 Bindika dan NKRI ya jadi ini sejatinya radikal terorisme ini adalah gerakan politik yang menginginkan perebutan kekuasaan pengambil alian kekuasaan dengan memanipulasi agama ya kemudian ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional dalam konteks ini khilafah dan ingin mengganti dari sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka dan ini biasanya dilakukan cara-caranya in konstitusional dengan menghalalkan segala cara makanya mereka sering membangun ya membangun ketidakpercayaan masyarakat kepada negara atau pemerintah mereka sering membangun distrust terhadap negara atau pemerintahan yang sah dengan menyebar hok konten-konten hitspit provokatif adu domba fitnah dan sebagainya nah ini selalu ya mendahului radikalisme dan terorisme ini polanya sama di seluruh dunia selalu mendahului fenomena konflik di negeri-negeri konflik terutama di dunia Islam jadi sebelum konflik radikalisme dan terorisme itu selalu masif di negaranya di Tenggara tersebut kemudian berkolaborasi dengan oposisi yang destruktif ya dan eh terjadi intervensi asing ya jadi indikatornya disini biasanya mereka anti pemerintahan yang sah anti disini bukan berarti kritis bukan berarti oposisi sekali lagi ya oposisi boleh di era demokrasi tapi oposisi yang konstruktif oposisi yang membangun oposisi yang menjadi penyeimbang pengawas taken balancing kritis wajib mahasiswa wajib kritis generasi muda Indonesia wajib kritis karena kita punya akal kita punya eh apa namanya punya ilmu ya wajib kritis tapi kritis yang baik kritis yang memberi solusi kritis yang disampaikan dengan dengan sopan dengan etik dengan budi pekerti yang luhur secara Islami bukan nyinyir nyebar hop fitnah adomba waitu itu udah melanggar hukum dan melanggar norma agama jadi biasanya kelompok ini ya tentu saja anti pemerintah memang sejatinya adalah gerakan pemerintah yang menginginkan perebutan kekuasaan dan ini sudah terjadi di Indonesia pola ini sudah di copy paste di Indonesia paling tidak sekitar 2010-an lah ya ke sini ya dan negara baru hadir praktis bener-bener sadar ya itu ketika diterbitkannya undang-undang nomor lima tahun 2018 itu tetapi masih ada beberapa kekurangan kenapa negara belum memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ideologi yang dilarang baru ideologi komunisme maksisme dan Leninisme yaitu di tab MPRS nomor 25 tahun 1966 breakdown turunannya di undang-undang nomor 27 tahun 99 larangan terhadap penyebar terluasan ideologi atau paham komunisme maksisme dan Leninisme sementara ideologi yang relevan mengancam eksistensi dan integrasi NKRI maupun Pancasila belum ada larangannya misalnya ideologi khilafah liberalisme kapitalisme sekularisme dan lain sebagainya belum ada sehingga ketika FPI dibubarkan HTI dibubarkan ya kemudian jaringan teror sudah jelas yang dilarang tetapi ya propaganda khilafah tegakkan syariah ganti sistem selalu masih dan aparat pemerintah aparat penegawam nggak bisa berbuat tak apa-apa karena memang belum ada larangannya tapi propaganda komunis segala macam itu kan juga sering disampaikan tapi yakinlah ya tidak ada kebangkitan komunisme atau PKI di Indonesia nggak ada ya itu hanya propaganda murahan yang selalu di propagandakan setiap tanggal 30 September ya yang ada itu memang cara-caranya seperti komunisme strateginya seperti PKI tapi casing atau framingnya adalah syariah atau agama ini yang bahaya ya jadi kami Densus BNPT Bin Baes selalu siap-siaga untuk mengantisipasinya nah eh teman-teman semuanya hadirin sekalian eh bagaimana sih polanya ya pola adalah bahwa supaya bangsa Indonesia generasi muda ini bisa imun terhadap segala paparan radikalisme dan terorisme yang mengganggu eksistensi bangsa yang mengganggu kualitas moral mental maupun agama generasi muda ya sehingga menghambat tujuan pencapaian Indonesia emas ya polanya adalah bahwa setiap manusia itu punya potensi untuk moderat punya potensi untuk baik tetapi juga punya potensi untuk jahat punya potensi ini untuk radikal kita akan imun kita akan baik kita akan moderat ya sekali lagi moderat hukumnya wajib wakadha lika ja'al nakum umatan wasaton kita beragama kita harus moderat harus wasatiyah harus tawasuh sehingga kita bisa mencapai rahmatan il ngalamin tidak boleh ke kanan tidak boleh ke kiri tidak boleh yang lainnya tapi di tengah-tengah moderat sehingga bisa merah menjadi rahmat menjadi kasih sayang menjadi manfaat untuk alam semesta dan kuncinya orang moderat ya harus berakhlakul karimah berbudi pekerti luhur sopan etis hatinya harus mutmainah ya ucapannya mungkin bisa keras tapi hatinya tetap toleran hatinya tetap penuh kasih sayang dan itu agama nah bagaimana maka pahami agama secara moderat tanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita mengamalkan Pancasila sejatinya adalah mengamalkan agama karena semua sila-sila dalam Pancasila adalah perintah Allah di dalam Al-Quran maupun seluruh kitab suci agama jadi tidak ada pertentangan atau dikutumi antara agama dan negara agama dan nasionalisme agama dan budaya nggak ada nah mereka kelompok radikal itu anti-pancasila roh hilafah ya orang beriman orang beragama di Indonesia wajib Pancasila karena semua Pancasila ini apa namanya semua sila dalam Pancasila itu adalah digali oleh founding father kita dari substansi dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara jadi founding father kita itu sangat jenis itu mampu merumuskan lima nilai ya lima sila itu yang mampu memoderasi semua ismu yang ada di dunia semua ideologi yang ada di dunia kita mau bicara kapitalisme liberalisme sekularisme komunisme khilafahisme ada semua di Pancasila ya sehingga kalau ada orang yang ingin memaksakan khilafah memaksakan ideologi lain otomatis akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Nah setiap manusia punya potensi jahat punya potensi radikal potensi jahat potensi radikal tadi ya akan muncul akan muncul akan menjadi niat atau motif kalau dipicu oleh beberapa faktor yang dalam teori kriminologi sering disebut faktor korelatif kriminogen temen-temen mahasiswa akan pernah dengar ada program Bank Nabi terjadinya kejahatan itu disebabkan ketemu antara faktor niat dan kesempatan waspadalah dan gitu ya demikian pula pola radikalisme terorisme persis seperti itu terjadinya radikalisme dan terorisme itu akibat ketemunya antara faktor niat dan faktor kesempatan setiap manusia punya potensi jahat punya potensi radikal maka akan muncul menjadi niat radikal niat jahat kalau dipicu oleh nih yang paling utama adalah politisasi agama makanya ini marah ketika mau pilpres atau pasca pilpres pembelkada atau pemilu ya kemudian pemahaman agama yang menyimpang mengalami distorsi tidak kafah kemudian kekecewaan ketidakkuasan politik sosial kebencian dendam ya kemudian kesenjangan sosial kesenjangan ekonomi kemiskinan ini salah satu faktor tapi bukan penyebab utama bukan akar masalah akar masalahnya tetap ideologi ya ideologi yang mengalami distorsi ideologi yang menyimpang ideologi yang dimanipulasi atau organisasi yang saya pernah ideologi yang menyimpang jadi jadi radikalisme agama ini juga bisa muncul karena akibat radikalisme bentuk lain misalnya kapitalisme sekularisme ya liberalisme kebebasan yang tidak terbatas semaunya itu juga bisa memunculkan radikalisme agama setelah niat maka ketemulah kesempatan kesempatannya apa lingkungan yang radikal keluarga radikal ya kemudian pengajian Ustadznya itu intoleran dan radikal pergaulan dunia medsos dunia maya yang menurut riset ya didominasi oleh konten-konten intoleran dan radikal sekitar 67 persen ketemu sama jaringan atau Ustadz terorisme ya ketemu dengan donatur yang mendanai atau membiayai ya seluruh aktivitas atau pergerakan radikalisme dan terorisme ketika niat ketemu kesempatan maka terjadilah radikalisme dan terorisme nah ini jadi bagaimana petanya nih petanya ini sekarang ini petanya Alhamdulillah kita mengalami tren penurunan ya maka dari 2017 itu puncaknya kalau skala angka 0-100 itu kita ada di angka 55 koma sekian ya kemudian Alhamdulillah di tahun 2019 setelah diberlakukannya undang-undang nomor 5 tahun 2018 di 2019 itu di angka 38 mengalami penurunan sekpinikan dan di tahun 2020 kita menalami tapi penurunan di angka 12,2 tapi 12,2 ini dari seluruh penduduk Indonesia yang 274 juta ini sekitar 30-an juta ya terutama mayoritas generasi muda 85 persen ya yang masuk dalam indeks potensi radikalisme 12,2 persen adalah generasi milenial antara umur 20 sampai 39 tahun ya meskipun ada beberapa di antara generasi Z antara umur 14 sampai 19 tahun yaitu anak-anak SMA dan lain sebagainya dan sedikit yang generasi X yaitu antara umur 40 sampai 55 nah sebarannya cukup merata ya tapi sekali lagi untuk 12,2 persennya adalah data tahun 2020 sementara sebaran ini adalah data tahun 2019 moga-moga ini sudah mengalami tren penurunan di angka di tahun 2020 atau 2021 ya karena fenomena pandemi sehingga belum dilakukan survei ataupun riset lagi terkait di 2021 nah 12,2 persen yang mayoritas pemuda atau generasi milenial itu kenapa kok bisa mendominasi pertama generasi muda atau milenial itu kecenderungan reaktif sehingga safe kontrol emosionalnya masih belum stabil masih cenderung habil wawasan pengetahuan agama dan pengetahuan yang lainnya masih fase pertumbuhan belum matang kemudian seneng cari-cari tantangan hal-hal yang baru ya kan kemudian memang generasi muda ini oleh kelompok radikal menjadi sasaran utama karena memang memiliki long term masa atau fase yang panjang yang dipersiapkan oleh mereka nantinya kalau agenda mereka untuk mendirikan negara agama ini sudah terwujud menjadi negara seperti yang dilakukan oleh di negeri-negeri konflik kayak surya Libya Iraq dan lain sebagainya termasuk Afganistan ya Afganistan itu sekarang yang Taliban itu adalah generasi muda Taliban generasi muda eh suku pastun padahal Taliban yang asli itu dia tauhidnya mau turidiyah mazhab fikihnya hana fitorekohnya Naksabandi aslinya moderat tapi karena generasi muda ini sudah terinfiltrasi atau mengalami transformasi ideologi wahabi takfiri sehingga menjadi radikal dan teman-teman di Indonesia ini juga sudah masif wahabi takfiri dengan berbagai variannya ya ada varian dakwah yang sering banyak masuk di mahasiswa juga itu di roh rohis ya apa namanya ya rohis kemudian di kegiatan-kegiatan ekstra di asrama-asrama ini masif ya kerjanya membidahkan menyesatkan kemudian gerakan politik ya varian politik ya baik yang ikut sistem demokrasi ataupun di luar sistem demokrasi kayak isputahrir yang sudah dibubarkan tapi propaganda khilafahnya masih masif itu di generasi muda ini kemudian varian yang ketiga adalah varian jihadis ya jadi yang masuk dalam jaringan teror ya ada jamaah islamiyah jamaah syarudhaullah jamaah syaruh khilafah Mujahidin Indonesia Timur dan dan sebagainya nah kalau yang sudah masuk jaringan teror itu estimasinya sekitar 15-17 ribu itu sudah menjadi ranah kami di BNPT dan di Densus nah sekarang tugas kita yang ini generasi muda ini yang 85% mendominasi dari 12,2% yang masuk indeks potensi radikalisme apa indikatornya indeks potensi radikalisme pertama sudah anti di Pancasila pro-hilafah ya yang kedua mereka sudah intoleran dan eksklusif eksklusif terhadap perbedaan eksklusif terhadap perubahan intoleran terhadap keragaman intoleran terhadap eh apa namanya agama lain atau mungkin paham lain ya intoleran disini tidak hanya tidak menghormati ya kita ini manusia ya manusia tidak hanya wajib toleran terhadap perbedaan tapi wajib merayakan perbedaan atau keragaman kenapa kok merayakan karena perbedaan atau keragaman itu menjadi sunatullah hukum Tuhan dan satu diantara enam rukun iman itu adalah iman kepada sunatullah pada kodok kodar takdir sekarang saya tanya Mbak moderator Mbak moderator muslim kan Iya Pak ya Mbak moderator muslimahan yakin enggak kalau Mbak moderator akan menjadi muslimah kalau dilahirkan di Bali orangtuanya Hindu eh tidak yakin Pak tidak yakin demikian pula saya saya nggak yakin akan menjadi muslim kalau orangtua saya dilahirkan di orangtua yang nasarani artinya apa perbedaan ini sudah menjadi ketentuan dan kehendak Allah ketika kita tidak merayakannya hakikatnya kita tidak beriman kepada kodok kodar atau kodratnya Allah ini yang harus kita bangun kemudian indikator yang hanya anti pemerintahan yang sah anti tadi sudah saya jelaskan bukan berarti oposisi atau bukan berarti kritis ya sekali lagi kita wajib kritis tapi harus watawa sobil hak watawa sobi sober kritis dengan etik dengan budi pekerti luhur dengan islami bukan dengan kekerasan bukan dengan hit speed fitnah dan lain sebagainya nah hadirin sekalian anak-anakku itu semua terutama mahasiswa dan sifitas akademika di Universitas Malang kita ada yang namanya 87,8% setelah dikurangi 12,2% masyarakatnya moderat nah tetapi meskipun moderat ini tetap rentan untuk terpapar maka negara memerintahkan kita semuanya untuk melakukan kewaspadaan nasional dengan kesiapsiagaan nasional kesiapsiagaan nasional disini adalah kesiapsiagaan tidak hanya fisik pasukan tapi juga kesiapsiagaan ideologi ideologi apa? yaitu kita harus konsisten terhadap ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara sebagai panduan dan sumber dari segala sumber hukum yang ada karena ini konsensus konsensus itu kesepakatan kesepakatan hanya bisa dirubah oleh mereka yang bersepakat nah yang mereka yang membuat kesepakatan sudah almarhum semuanya makanya gak bisa dirubah Pancasila Pancasila dan memang Pancasila ini adalah rumusan atau ideologi negara yang selama ini teruji mampu mempersatukan bangsa Indonesia coba kita lihat sejarah dari tahun 1945 sampai tahun 1965 20 tahun 1945 sampai 1965 paling tidak udah sekitar 15 kali pemberontakan yang ingin merubah ideologi negara yang ingin merubah sistem negara ada DITI Kartosweryo ada Permesta ada PRRI ada PKI ya Madiun maupun puncaknya G30 SPKI nah ini harus kita jaga ini karena bangsa kita adalah bangsa yang sangat heterogen yang majemuk yang plural bahkan bangsa kita adalah dikatakan sebagai bangsa yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia karena kemajemukan dan pluralitasnya bangsa Arab itu hanya satu suku bangsa satu bahasa tapi dipikul dan pecah menjadi beberapa negara bangsa Eropa itu hanya beberapa suku bangsa tapi dipikul menjadi beberapa negara bangsa Afghanistan Afghanistan itu hanya enam atau tujuh suku bangsa ya yang mendominasi memang suku pastur ya tapi 40 tahun konflik sampai sekarang bangsa Indonesia etnis besarnya lebih dari 600 sukunya ada lebih dari 1200 bahasa lokalnya aja ada seribuan ini pulaunya 17.480 paling banyak di dunia letaknya strategis sumber daya kekayaan alamnya ya luar biasa yang sangat dibutuhkan oleh kemajuan teknologi dan peradaban masa depan sehingga apa yang dikatakan tadi narasumber pertama bangsa kita ini bangsa yang paling seksi untuk diperbutkan untuk diaduk lomba untuk dikuasai ya oleh negeri-negeri adi-negeri adi daya maupun adi kuasa ya sehingga menjadi kewajiban kita untuk membentengi diri kita untuk konsisten terhadap konsensus nasional yaitu ideologi Pancasila kemudian kita konsisten dan undang-undang dasar 45 binika tunggal dikadang NKRI makanya malah justru adanya apa namanya perubahan apa namanya itu amandemen UUD segala macam ini ya sesuatu yang yang kurang bagus juga harusnya kita harus konsisten terhadap apa yang menjadi amanah funding founder kita gitu loh nah kemudian bagi mereka yang sudah terindikasi atau masuk dalam indeks potensi radikal ya 12,2 persen ini negara kita memerintahkan atau mengamanakan kepada kita untuk melakukan kontraradikalisasi kontranarasi kontrapropaganda terutama di dunia maya kami selalu berusaha untuk memutus jalur propaganda mereka di dunia maya kerjasama dengan kementerian nembaga terkait dalam halikum info masih banyak kurang ya karena bahkan memang sudah masif nih kelompok-kelompok radikal intoleran udah masih keinstitusi negara pemerintah maupun di beberapa elemen masyarakat sehingga praktis negara kita itu were aware dulu itu ketika tahun 2018 sehingga kami harus satu harus sabar untuk memutus propaganda terutama di dunia maya memutus kaderisasi ya di lembaga-lembaga pendidikan sehingga kami kerjasama dengan kementerian lembaga dalam ini mendikbutristek ya kemudian kami kami juga memutus logistik ya dan kami tentu saja kami juga melakukan law enforcement kalau mereka yang sudah menjadi tersangka terorisme fenomena ini ya ataupun tugas ini ya vaksinasi ideologi terhadap mereka yang moderat kontraradikalisasi terhadap mereka yang OTG ini OTG 12,2 persen PT itu orang terpapar tanpa sadar orang terpapar tanpa gejala kalau dalam angkoranya ala innahum humul mufsiduna walakila yasmurud surat 2 ayat 12 212 albaqoroh ayat 12 ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi tetapi tidak menyadarinya kalau mereka dikasih tahu buat kamu jangan membuat perusahaan makanya jawabnya kolu inama nanu muslih pun Oh enggak kami tidak merasa melakukan perusahaan kami sedang memperbaiki kami sedang merevolusi akhlak kami sedang ingin menegakkan syariah itu ada semua di ayat Al-Qur'an itu jadi fenomena itu jadi sudah dicantumkan atau dinubuatkan di dalam Al-Qur'an jadi kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah itu maknanya kembali kepada substansi ya karena kepastian dalam hidup ini adalah perubahan dan kematian kalau perubahan ya kalau perubahan maka kita harus mengikuti perubahan tanpa meninggalkan esensi hakikat ataupun substansi jadi kelompok ini sering membentahkan anti-budaya dan anti-kearifan lokal anti di sini bukan berarti tidak ya tetapi membenci budaya kearifan lokal keagamaan membenci membitahkan menyesatkan yasinan tahlilan ya mauledan termasuk mereka yang anti hormat bendera anti menyanyukan lagi Indonesia raya itu semua adalah varian daripada radikalisme terorisme jadi main virusnya virus radikal ini adalah Wahhabi takfiri semuanya Wahhabi takfir dalam konteks Indonesia tapi variannya tadi yang saya jelaskan nah kemudian deradikalisasi deradikalisasi ini hanya untuk mereka yang sudah menjadi tersangka terdakwa terpidana maupun mantan narapidana radikalisme dan terorisme yang terakhir yang harus diwaspadai tiga strategi kelompok radikal ini untuk menghancurkan bangsa Indonesia dan menghancurkan mengadu domba umat beragama mereka mengaburkan menghilangkan dan sering menyesatkan sejarah bangsa ini tanda-tandanya antara lain contohnya Gajah Mada itu adalah orang muslim Gajah Mada itu sesat penyesatan sejarah kemudian mengatakan bahwa Indonesia ini bagian daripada Turki Usmani itu juga sejarah menyesatkan kalau bagian dari Turki Usmani dulu pernah memimpin dunia kenapa Indonesia dijajah 350 tahun kemana itu Turki kan gitu logikanya aja justru bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki leluhur luar biasa adik-adik mahasiswa silahkan lihat sejarah kejayaan Islam ya ketika Abasyah dulu ya dinasti Abasyah yang mengalahkan siapa padahal disitu ilmu pengetahuan teknologi luar biasa ada Ibnu Sina Ibnu Aljabar ada Ibnu Rus menemukan jayalah Islam saat itu kalahnya sama siapa kerajaan Mongolia kejayaan Eropa kalahnya sama siapa kerajaan Mongolia kerajaan Mongolia kalahnya sama siapa Singosari kerajaan Singosari Indonesia sebelum meja pahit nah sejarah ini harus dibahas bangun karena mereka masih menyesatkan menghilangkan sejarah termasuk membuat sejarah-sejarah adu domba ya adanya perang bubat antara suku apa namanya Jawa zaman Majapai dengan suku Sunda itu bohong semua itu kerjaan kolonial Belanda dan sekarang dilanjutkan oleh kelompok radikal ini untuk mengadu domba anak bangsa supaya hancur supaya bisa cepat dikuasai diambil alih kekuasaan ini kerjaan mereka ini kemudian mereka menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia tadi anti yasinan anti sedekah bumi anti berjanji dan mereka mengadu domba diantara anak bangsa dengan apa namanya isu-isu sara ataupun paradigma intoleransi dikotomis dan lain sebagainya nah yang terakhir sekali bagaimana sikap kita ya bagaimana peran anak muda ya anak muda harus wajib menjadi buser dan influencer sekali lagi anak muda generasi millennial khususnya anak wajib menjadi buser dan influencer untuk perdamaian untuk persatuan untuk anti-radikalisme dan turisme untuk cinta tanah air dan bangsanya untuk Pancasilais ya untuk menggelorakan apa namanya menuntut ilmu dan pengetahuan setinggi-tingginya udah nggak usah mikir ideologi dulu kita tidak keren ideologi kita itu sudah bisa menyatukan dan teruji bisa menyatukan heterogenitas bangsa yang sangat plural kemudian jangan memfollow tokoh ustad viral ya yang mengajarkan intoleran ataupun radikal karena ustad ini ya ini adalah pintu masuk tapi juga bisa pintu keluar pintu masuk kalau mereka makanya hitspit ustadnya radikal intoleran jamahnya kecenderungan akan ikut tapi kalau apa namanya eh ustadnya Kiai nya tokoh agamanya pastor pendetanya adem ya mendamaikan toleran maka jamah umatnya itu jadi bisa menjadi pintu masuk dan abitu keluar dan kesimpulannya bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan apapun ya adalah musuh agama dan musuh negara karena ini proksi untuk menghancurkan agama mengadu domba umat maupun menghancurkan NKRI dan musuh negara karena ini adalah pelanggar ya tidak sesuai dengan konsensus nasional bangsa Indonesia bertentangan dengan perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan yaitu Pancasila D45 Beneka Tunggal Eka dan NKRI yakinlah generasi muda bangsa Indonesia akan menjadi generasi umat ya generasi yang hebat generasi yang mencapai Indonesia akan maju seperti zaman Singosari zaman mencapai Jawa Pahit yakin anak-anak kita ini bangsa Indonesia adalah memiliki geneologi bangsa yang luar biasa pernah menguasai dunia ya makanya kita bangkit ya menjadikan merah putih Pancasila ini sebagai dasar negara sebagai simbol pemersatu bangsa sebagai identitas karakter pri apa namanya kehormatan bangsa ya enggak usah mikir-mikir yang lain fokus belajar belajar dan belajar kembangkan ilmu dan teknologi ya bangsa kita hebat anak-anak muda kita hebat dan yakin Insyaallah bangsa kita menjadi bangsa yang aman damai maju dan syatra terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang begitu menarik nah dari informasi tadi sepertinya masih banyak nih teman-teman yang mau bertanya terkait bagaimana cara menjadi pemuda mas untuk kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan try center lebih dahulu untuk kemudian selanjutnya menyalakan kamera dan microphone sepertinya ini teman-teman masih masih ingin menyiapkan pertanyaan ya mungkin dari saya nih pak wakilkan beberapa teman-teman sebenarnya apasnya BNPT dalam menangani paham beradikalisme atau terorisasi yang sudah saya jelaskan Mbak jadi negara pendekatan hulu atau soft approach yang kedua pendekatan hilir atau hot approach nah hulu soft approach ini adalah yang pertama kesiap sakit nasional tadi yang memoderat 87,8% itu untuk kita vaksinasi moderasi beragama, moderasi berbangsa nah kemudian yang kedua pencegahan itu kontra propaganda, kontra ideologi termasuk membangkitkan silent majority jangan diam ini bagian daripada strategi kemudian yang ketiga adalah deradikalisasi deradikalisasi adalah proses atau upaya untuk mengembalikan seseorang atau kelompok orang yang terpapar paham rakyat nah tetapi deradikalisasi ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menjadi tersangka ya saat ditangkap kemudian proses penyidikan itu sudah mulai diradikalisasi kemudian saat penuntutan kita lanjutkan diradikalisasi saat sudah menjadi terdakwa dan terpidana ada ponis secara inkrah dari hakim maka kita lanjutkan program diradikalisasi dari hubungan materi yaitu pertama program rehabilitasi ideologi yang kedua re-edukasi diberikan keterampilan, diberikan pendidikan, diberikan nilai-nilai pahasan kebangsaan, nasionalisme kemudian kita berikan yang namanya reintegrasi sosial mereka ini kan eksklusif maka kita harus sikap dan eksklusifisasi itu kita apa namanya kita robah supaya inklusif sehingga nanti kalau sudah bebas mereka tidak eksklusif lagi dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat jadi itu kemudian law enforcement pendekatan hilir ini penegaan hukum yang datang oleh Aparat Penega Hukum di Densus 88 anti-teror bekerja sama dengan BNPT nah jumlah dari jaringan terorisme jadi kalau tadi yang indeks potensi radikal tadi kalau dia naik muncul bergabung dengan jaringan teror maka dia sudah menjadi terorisme tandanya apa mereka sudah sumpah baik dengan kelompok jaringan teror atau dengan pimpinan atau dengan ustadznya mereka sudah melakukan LIKO pengajian-pengajian eksklusif pengajian-pengajian kecil dan mereka sering melakukan idat idat itu latihan-latihan perang nyapin bom ya ngatur strategi dan lain sebagainya nah itu dalam pantauan Densus dan BNPT nah ibaratnya begini analoginya begini teman-teman untuk membedakan radikalisme dan terorisme ibaratnya begini kalau radikalisme itu pohonnya maka terorisme itu adalah buahnya nah buah ini ada yang masih pentil ada yang setengah mateng ada yang sudah masak kalau dulu undang-undang nomor 15 tahun 2003 itu meskipun sudah masak buahnya kalau dia belum jatuh belum disambar codot belum apa namanya rontok itu belum bisa diterapkan undang-undang itu nah sekarang undang-undang nomor 15 tahun 2018 ini memungkinkan seseorang atau kelompok orang yang sudah tergabung dalam jaringan teror berpotensi akan melakukan aksi teror dan sudah memenuhi unsur tindak pidana teror maka sudah boleh dilakukan law enforcement dengan strategi yang namanya preventive strike atau preventive justice dia belum melakukan aksi teror tapi sudah menjadi ibarat buah ini sudah masak sudah masak supaya sebelum disambar codot sebelum rontok ke bawah angin atau jatuh ke tanah di tangan kapal nah hasil dari preventive strike semenjak 2018 sampai sekarang ini sudah lebih dari 1400an tetapi tidak kita publis kalau kita publis atau kita publis nanti akan menjadi teror baru membuat masyarakat gaduh resah dan sebagainya nah kalau sekali-kali ada muncul di running tank sekali-kali di masyarakat juga biar masyarakat itu tahu bahwa tidak terjadi terorisme bukan berarti tidak ada terorisme karena tadi ya dan masyarakat juga biar tahu bahwa kami juga bekerja tidak nganggur karena memang ini selalu kami monitor yang jaringan teror nah yang 12,2 persen yang OTG tadi nah ini yang menjadi tugas kita semuanya makanya adik-adik mahasiswa harus selalu bangkit menyuarakan di media sosial di media online di media maya untuk selalu menyuarakan tadi toleransi persatuan cinta tanah air dan bangsanya ayo kita bersama membangun ya memotivasi generasi bangsa ini untuk bangkit bangun bahwa bangsa ini adalah bangsa yang pernah menguasai dunia ya dan lain sebagainya sebagai contoh misalnya orang sering berfikir bahwa melawan kolonial latum majapahit itu belum punya meriam belum punya senjata berfikirnya kan begitu betul lah coba buka sejarah lagi ya kalau tidak sejarah di atlas wali songo ataupun apa itu itu Profesor Yai Haji Agus Sunyoto itu menemukan artikel menemukan dokumen dari Portugis sana bahwa ketika Portugis dulu mau menyerang Malaka ternyata tidak bisa karena Malaka sudah mendatangkan meriam yang tidak dimiliki oleh Eropa yang didatangkan dari Juwana atau dari Jawa Majapahit saat itu artinya Majapahit ini sudah punya senjata sudah punya apa itu kok di sejarah masih seolah-olah keris tombak ini kan kerjaan kolonial untuk menghilangkan menyesatkan sejarah supaya tidak bangsa ini tidak memiliki kebanggaan kehormatan dan jati dirinya yang benar gitu itu kerjaan kolonial Belanda dan ini sekarang dilanjutkan oleh kelompok radikal ya ini makanya hati-hati dalam membaca sejarah silahkan adik-adik membaca ini orang malang juga kalau nggak salah Profesor Agus Sunyoto itu Almarhum kemarin itu bagus itu untuk komporasi dan apa namanya apa namanya sangat jelas sekali Bapak Bapak tapi mau maaf karena waktu keterbatasan waktu mengakhiri sesi diskusi pada kali ini banyak berdasarkan banyak informasi tadi harapannya teman-teman peserta bisa memperoleh banyak manfaat dengan menerapkan kiat-kiat menjadi salah satu pemuda yang banyak berkontribusi terhadap negara saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ahmad Nur Wahid terima kasih Pak yang telah berkenan memberikan banyak sekali informasi kepada saya dan teman-teman peserta yang ada di sini nah teman-teman setelah ini masih akan ada satu sesi diskusi lagi yang bisa kita nikmati bersama dengan moderator yang handal tetapi sebelum itu akan ada penampilan spesial untuk itu saya kembalikan ke Master of terima kasih semuanya Assalamualaikum terima kasih terima kasih Bapak terima kasih disampaikan kepada moderator Aina yang telah memimpin jalannya diskusi kita di sesi 2 call for paper bahwa kegiatan kita hari ini didukung oleh Bank Indonesia oleh karena itu terima kasih terima kasih untuk seluruh peserta webinar national and call for paper jangan lupa juga follow akun instagram dari bank underscore kermatang untuk mengetahui lebih banyak penawaran dan program-program yang ditawarkan oleh Bank Indonesia kandungan kermatang dari Bank Indonesia sekali lagi untuk seluruh peserta webinar national and call for paper bisa follow program dan penawaran dari Bank Indonesia berikut ini penawaran dan beberapa program dari Bank Indonesia Halo selesaikan misi ini menjalankan dengan cepat dan siap mas supayanya berapa? 3.000 3.000 banyak siang bapak mas gak bisa ini mas gak bisa ini mas bisa cepat gak sih mas? mas ini 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 mas cepat gak sih mas ayo tidak 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 mas saya Chris Wati saya akan membuat semuanya lebih mudah bersama Chris Quick Respond Code Indonesian Standard seluruh barcode dimanapun menjadi satu QR Code karena Chris unggul universal gampang untung langsung apapun aplikasinya Chris barcode nya Tau gak? kalau uang yang setiap hari kita pegang punya cerita perjalanannya masing-masing pada awalnya rupiah direncanakan disiapkan dan diantarkan ke seluruh penjuru Indonesia setelah itu didampingi oleh alat-alat negara uang rupiah akan dibawa terbang melayang di udara juga dibawa untuk mengaruhi luasnya samudera dengan perahu yang sangat besar hingga dengan perahu yang kecil tersebut terkadang ada momen-momen tersendiri yang membuat perjalanan ribuan kilometer ini semakin istimewa dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote demi melihat senyuman saat rupiah akhirnya sampai di tangan hingga tanpa kita sadari rupiah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari membawa kebahagiaan kenyamanan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia inilah yang membuat perjalanan rupiah ini jadi lebih bermakna kalau kalian pakai rupiah untuk apa? di buku di tas di bola di tabung Bank Indonesia di setiap makna Indonesia terima kasih terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah mendukung jalannya acara webinar nasional and call for paper BMVSUM 2021 diimbau sekali lagi kepada seluruh peserta webinar nasional and call for paper untuk tidak lupa memfollow akun Instagram dari Bank Indonesia Kanwil Malang dengan user bank underscore Indonesia underscore Malang Oke, sebelum langkah pada acara kita selanjutnya di diskusi sesi 3 nanti mari sejenak kita menikmati penampilan dari BKT Subversive sub bidang Laisos kepada Laisos disilakan Kami dari Subversive mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil lolos ke babak final kami dari Subversive mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil lolos ke babak final dan untuk para peserta yang belum berhasil lolos ke babak final kami ucapkan tetap semangat karena kekalahan adalah awal dari keberhasilan dan inilah penampilan dari kami selamat menikmati merindukanmu dari The Massive selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selalu ada Aku inginkah Aku kenal Selama aku Masih bisa bernafas Masih sanggup berjalan Ku kan selalu memujamu Meski ku tak tahu lagi Kau ada di mana Dengarkan aku Ku merindukanmu Saat aku mencoba Merubah sekarang Saat aku meratapi kekalahanku Aku inginkan Aku inginkan Selalu ada Aku inginkan Mungkin engkau Aku Kenal Selama aku Masih bisa bernafas Masih sanggup berjalan Ku kan selalu memujamu Ku kan selalu memujamu Meski ku tak tahu lagi Atau ada di mana Dengarkan aku Dengarkan aku Ku merindukanmu Dengarkan aku Dengarkan aku Dengarkan aku Ku merindukanmu Dengarkan aku Dengarkan kami Dengarkan aku Dan mungkin bila nanti Kita akan bertemu lagi Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali Rasa yang ku tinggal mati Seperti hari kemarin Saat semua disini Saatnya ku berkata Mungkin yang terakhir kau lida Sudahlah lepaskan semua Ku yakin inilah waktunya Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi Mungkin saja rasa itu telah pergi Dan mungkin bila nanti Kita akan bertemu lagi Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali Tak sayang ku tinggal mati Seperti hari kemari Saat semua disini Dan bila hatimu termenu Baru dari mimpi-mimpi Membuka hatimu yang dulu Cerita saat bersama ku Cerita saat bersama ku Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi Mungkin saja rasa itu telah pergi Mungkin saja rasa itu telah pergi Dan mungkin bila nanti Kita akan bertemu lagi Satu pintaku Satu pintaku Jangan kau coba tanyakan kembali Tak sayang ku tinggal mati Seperti hari kemari Saat semua disini Dan mungkin bila nanti Kita akan bertemu lagi Satu pintaku Satu pintaku Jangan kau coba tanyakan kembali Tak sayang ku tinggal mati Seperti hari kemari Saat semua disini Tak sayang ku tinggal mati Terima kasih atas hiburan sejenak yang ditampilkan di tengah-tengah keseruan acara kita pada hari ini. Baik, seluruh peserta webinar nasional and call for paper melangkah pada acara selanjutnya yakni penyampaian materi di sesi 3 yang mana di sesi 3 ini akan dimoderatori oleh Saudari Farin Habilah Aina. Karena itu, kepada Saudari Farin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC Pram atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan acara pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Farin Habilah yang akan memoderatori jalannya diskusi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom um swastia tu, nama membudakkan salah saya, menyapa naras itu benar-benar kita pada hari ini. yang terhormat oleh dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Sebelumnya, mohon izin menikmati apa. Selamat siang Pak Arief. Pak Arief, apakah sudah bergabung dengan kami? Dari pagi. Baik, Pak Arief. Dan izinkan saya untuk menyampaikan teman-teman semua. Dan yang saya membanggakan teman-teman peserta dari siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pengantar terkait dengan peraturan saat acara diskusi kali ini. Pertama, penyampaian materi untuk apa? Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan intrupsi. Ketiga, kemudian ada terserta akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Dan yang terakhir, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan rata atau mikrofonnya. Dari awal terbentuknya Indonesia, hingga saat ini, peran generasi muda sangat dibutuhkan bagi masyarakat luas. Serta memajukan negara tercinta kita, Indonesia. Namun, hari demi hari, peran generasi muda perlu dipertanyakan. Nah, ini arti sebuah kebinekaan. Tak banyak dari anak-anak budaya, ini bagian dari saya, dan tanpa disisai dari, memberi perlaku minim toleransi. Oleh karena itu, langsung saja, kita panggilkan, narasumber hebat kita, menyampaikan materi, menghadapi tantangan multidimensional untuk Indonesia. selamat menikmati. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya cek dulu ini suara saya, apakah jelas? Sangat jelas. Jelas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Arief Widianto. Sekarang saya sebagai salah satu presen di Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malam, sebelumnya yang kami hormati, Profesor Dr. Sumarmi, selaku dekan, yang kami hormati pula, Profesor Haryono, selaku wakil, Kepala BPP, lalu ada pula, Berikjen, Paul, Ahmad, masih di sini ya, sudah ini ya, ada live ya. Oke, dan tentu teman-teman BEM yang kami banggakan, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan keresahan ya. Ini keresahan karena beberapa tahun saya menggeluti, menggeluti topik-topik ini ya, dimulai tahun 2018 sampai 2020 kemarin itu, saya keresahan di penelitian bidang radikalisme, terutama di kalangan pelajar. Banyak hal yang membuat kita miris saat ini, untuk melihat bagaimana potret keberagaman dan keberagaman kita khususnya kalangan pemuda, dimana bentuk intoleransi, ekstremisme, terorisme, radikalisme itu sudah mulai menancap kuat di kehidupan kita, tidak hanya dalam aspek di sekitar dunia secara virtual, tetapi sudah tampak nyata di dalam dunia nyata kita. baik itu di lingkungan sosial secara umum, maupun minusnya, ini di lingkungan pendidikan. Nah, bagaimana sebenarnya potret keberagaman mahasiswa selama ini? Bagaimana potret keagamaan pemuda, dan bagaimana seharusnya pemuda bersikap dalam konteks, dalam arena multi-kulturalisme, dan arena naturalisme. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa menyimak beberapa duplik, satu, satu duplikan video. Silahkan. sejauh ini sih, karena aku juga orang yang belakang-belakang aja sama orang, jadi gak terasa banget sih. Cuman, kalau beberapa kali pertemuan sama orang yang kental banget agama itu sih, kayak terasa diskriminasinya. Gimana betul? kayak dari perkataannya gitu loh, dia kayak nanya tentang agamaku, terus itu dia kayak, ya kan Tuhan gak beranak, jadi kayak menjatuhkan agamaku gitu loh. Maksudku, ya ini kan agama kami, tentang pemahamannya kami, tentang imannya kami sama Tuhan, kalau beda dengan kamu yaudah beda. Oke. Ini merupakan satu video hasil produksi kreativitas dari teman-teman sosiologi, khususnya tim yang mengikuti lomba di PPKM video ini merupakan salah satu apa namanya GFK GFK yang berhasil mendapatkan dana. Ini menggambarkan bagaimana sebenarnya potret kehidupan keberagamaan pemuda saat ini, khususnya mahasiswa sangat disayangkan lingkungan pendidikan yang harusnya menyemai pluralisme, menyemai toleransi, tapi sebaliknya justru malah menjadi ladang dari benih-benih toleransi. Kalau kita tadi menyemak apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber dalam video ini, kita melihat sebuah realitas bahwa pemuda kita belum siap atau gagap dalam menerima keberagaman. Kita tahu bahwa negara kita merupakan negara putri kulturan, negara kural, di mana terdiri dari beberapa agama masyarakat. Tapi kemudian disitu menimbulkan sebuah kegamanan. Pertanyaan besar apa yang terjadi di mahasiswa saat ini. Apa yang terjadi saat ini dalam menemukan naik keberagaman. tentu ini akan sangat banyak ya. Mungkin bisa di ketika kita bicara soal pluralisme. Tentu tidak terlepas dari ada beragam model-model dari pluralisme itu sendiri. Kita hanya memaknai pluralisme itu adalah sebuah perbedaan. Dan sekali lagi selama ini perbedaan itu dimaknai sebagai jarak yang itu membatasi interaksi antar kita atau dalam bahasa sosiologi seringkali disebut sebagai kelompok in-group atau out-group. Kelompok in-group ini ini ada ini ya maaf saya kayaknya harus pindah ini ya supaya lebih enak ya 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 Pak baik teman-teman jadi seperti yang dijelaskan bapaknya tadi secara sekilas sebenarnya banyak hal yang membuat miris dimana bentuk intoleransi sudah tampak nyata gitu di dunia kita baik itu di dunia di lingkungan umum ataupun di lingkungan pendidikan gitu seperti yang kita lihat tadi itu di video sendiri itu sudah mencerminkan gimana sih tentang pendapat-pendapat agama-agama lain mengenai perilaku yang diberikan kepada mereka seperti itu teman-teman sambil menunggu dari pemateri kita teman-teman bisa baca dulu materi yang sudah di-share ini sebelumnya apakah Pak Arief sudah bergabung oke oke saya sudah bergabung suara saya sudah dengaran gambar saya kelihatan ya iya Pak oke sorry tadi ada suara merotal ya nah ini ini juga merupakan salah satu bentuk kedewasaan masyarakat Indonesia adalah memenai keragaman dimana kebebasan untuk menjalankan syariat untuk menjalankan agama nilai-nilai agamanya itu dijamin oleh undang-undang nah ini suara ini juga merupakan bagian dari dinamakan sebagai forum eksternum ya artinya sebuah pengejawantahan identitas keagamaan pengejawantahan sebuah praktik keagamaan yang itu dijamin oleh undang-undang nah oleh karena itu kemudian patut kita pertanyakan ketika muncul pemaksaan kebenaran atau klaim-klaim kebenaran yang dilakukan oleh beberapa kalangan terhadap kelompok tertentu nah kita kembali pada definisi tadi adanya kelompok outgroup dan input tadi yang membuat jarak antar masyarakat sehingga itu menimbulkan sebuah gesekan pertentangan nah ada lima model bentuk turisme yang bisa kita lihat di sini yang pertama adalah replacement model replacement ini itu sifatnya eksklusif menutup beradaan kelompok lain tidak menerima pandangan kelompok lain dan menganggap bahwa kelompok sendiri itu paling benar ini kemudian menutup ruang diskusi ruang apa namanya terbentuknya sebuah cross affiliation namanya sebuah kerjasama antar kelompok yang itu bisa menjadi modal yang sangat besar terutama dalam menyambut generasi emas nanti tetapi kemudian bentuk ini itu menutup semua kemungkinan lahirnya persatuan lahirnya sebuah kerjasama lahirnya sebuah integrasi yang itu berdasarkan pada nilai-nilai humanisme itu yang pertama nanti kita akan pilih-pilih kira-kira kondisi sekarang itu sudah masuk kemana yang kedua adalah ada fulfillment model ini bersifat inklusif dia mau menerima kehadiran agama lain menerima nilai agama lain benar tetapi masih ada sedikit unsur peraksaan disini menganggap bahwa agamanya paling benar nah dalam konteks inilah kemudian muncul pemaksaan-pemaksaan karena adanya claim kebenaran tadi sehingga menganggap orang yang berada di luar agamanya itu sesat harus ikut agama saya harus masuk ke in group saya kelompok saya karena itu pandanganmu benar tapi yang paling benar saya sehingga tenggang rasa disini sangat kurang lalu yang ketiga mutuality dalam model ini ada kerjasama antar kelompok yang beragam tadi misalkan dalam konteks keberagaman agama sendiri ataupun dalam konteks sara yang lainnya itu ada kerjasama kerjasama tergabung karena adanya rasa mutualisme jadi kalau kita belajar tentang integrasi itu ada integrasi yang normatif ada integrasi yang koersif dan ada integrasi yang berbasis pada kerjasama ini yang kita harapkan juga bisa menjadi sebuah model bagi kita semuanya tetapi ada lagi model yang berbeza juga yaitu model akseptansi atau menerima perbedaan dan saling memperkuat kita mengakui bahwa keberadaan atau keberagaman dari masyarakat itu tidak bisa disamakan jadi keberagaman itu tidak bisa disamakan yang ada Pak disatukan nah ini setiap setiap keyakinan melengkir tingkat setara nah dalam konteks setara ini hubungan antara kelompok itu tidak lagi tersusun berdasarkan pada relasi kuasa atau aspek dominasi adanya hegemoni tetapi hubungan ini bersifat universal setara menghargai hak tentang tanggung jawabnya sebagai warga negara daripada memaksakan keyakinannya nah ini adan bagaimana saya saya tampilkan ke moderator bakal kita lanjut atau berhenti sejenak baik Pak karena ini sedang azan juga alangkah lebih baiknya kita berhenti sebentar terima kasih 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 baik baik karena azan sudah selesai monggo Pak bisa langsung dilanjutkan oke terima kasih kalau kalau kita belajar tentang kebebasan peragama dan perkeyakinan hak ada dua hak ya ada forum ya ada internum dan eksternum nah menghapah mengingatkan adan itu bagian dari internum tetapi 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 itu merupakan wujud menghargai apa namanya kebebasan masyarakat ya dalam mengekspresikan keperagamannya nah ini penting baik kita untuk ditanamkan dalam pikiran supaya kita tidak terlalu memaksakan kehendak ya memaksakan persepsi atau memonopoli kebenaran nah dari model kuralisme ini kita bisa melihat posisi kita sekarang apa yang sudah kita lakukan dalam berinteraksi sehari-hari dimulai dari selekukan sekitar kita baik dengan teman selan keluarga ataupun dengan para guru ataupun dosennya nah next ya nah di video tadi itu menggambarkan tentang adanya pemaksaan adanya sebuah pengusikan terhadap kepercayaan atau keyakinan dari kelompok lain nah itu coba diusik ya dan kemudian mencoba diruntukkan lalu disusupi dengan kebenaran universitas ini merupakan teknik-teknik lama ketika saya kuliah di Ludi Jogja itu tahun 2000 berapa tahun 2000 awalnya itu viral seperti ini jadi model-model diskusi keagamaan ketika ada orang duduk sendirian misalkan sambil makan gorengan ataupun ngopi di situ sendirian lalu ada data yang muncul orang mengacak kenalan ngobrol kemudian diskusi soal keagamaan lalu pelan-pelan menanyakan tentang apa namanya hukum-hukum tertentu tentang akibat kita lalu karena si orang yang sendiri belum persiapan itu dia mendapatkan apa ya di depan lalu ketika ada celah untuk masuk nah disitulah kemudian disusupi diajak ikut kelompoknya diberi sebuah buku-buku buku ini penting sebagai material ketika buku dipinjamkan ke orang tadi maka akan ada alasan untuk menjalin relasi lebih intensif lagi itu model lama sebenarnya nah kalau kita sekarang itu memasuki zaman digital itu melalui media massa ya literasi keagamaan sekarang zamannya sudah zaman digital religion agama digital semua serba bisa diperti diapa ditanyakan ke bah google tetapi itu hanya pengetahuan bukan sebuah panduan dalam artian kita mungkin bisa memahami itu belum tentu sesuai dengan apa kita pahami makanya perlu belajar pelajar langsung pada tokoh yang lebih otoritatif gitu nah ini juga ketika saya ngekos dulu bangun pagi masih ngantuk tengah bangun pagi itu kara-kara sebelah satu ktk paut bahkan itu kalau pagi nyanyinya gini islam islam yes kafir kafir pagi itu ini anak kecil sudah seperti ini kan ya ini kalau gede nyanyinya apanya mungkin ya lagu Peter pair ataupun lagunya masif ya mungkin lain lagi yang gitu kan ya artinya apa disini oke dalam konteks itu penanaman nilai tauhid masalah tetapi selama tidak itu dipaksakan pada orang lain sehingga mengganggu pihak orang lain itu akan menjadi masalah kan gitu makanya ini juga menjadi indikasi awal dari adanya ekstrimisme kenapa ekstrimisme ini ini masuk ke ciri ke keempat ini cenderung menutup ruang dialog dan lebih imperatif bersifat menekan memerintah ya ya menyuruh orang lain agar sesuai dengan kehendaknya nah kalau yang di poin di awal ini penggunaan kekerasan daripada persuasi ini yang sering tampak jadi perlu diingat bahwa ekstrimisme ini itu dasarnya adalah bukan keyakinan sebenarnya tetapi pada penggunaan kekerasan nah ingat ya jadi bukan pada aspek keyakinan ataupun teologis ajaran manapun saya kira tidak akan menmerintahkan jamaahnya untuk menggunakan kekerasan itu pasti menebar kemaslahatan menebar cinta damai dan kasihan itu tidak ada yang menggunakan kekerasan tetapi kemudian kenapa muncul ekstrimisme yang itu berbasis agama kita tidak bisa berpurgi itu merupakan hal yang tidak bisa kita pungkiri banyak hal yang kita bisa apa namanya pahami kenapa muncul asemisme yang berbasis pada agama bisa karena adanya pemaknaan yang menyimpang bisa karena adanya infiltrasi ideologi yang menyimpang sehingga terpengaruh bisa adanya nuansa dari peluapan identitas sosialnya bisa sebagai bentuk protes juga bisa sebagai politisasi banyak hal banyak hal yang bisa kita pahami dari kemunculan ekstrimisme keagamaan tapi yang paling penting adalah kita harus mendudukkan bahwa penggunaan kekerasan itu yang menjadi basis dari ekstrimisme itu tidak benar lalu yang kedua seringkali ekstrimisme itu menuntut keseragaman identitas daripada keragaman disini muncul yang namanya majority rule kelompok-kelompok mayoritas itu yang berusaha untuk menguasai apa namanya relasi sosial berusaha untuk lama-kelama anak akan mengkootasi kelompok-kelompok lain agar berafiliasi atau dalam kelompoknya itu yang menjadi sebuah masalah lalu yang ketiga adalah mengutamakan tujuan kolektif daripada kebebasan individual nah ketika masuk dalam sebuah kelompok maka kita secara langsung harus mengikuti tujuan dari kelompok kelompok pasti punya aturan atau anggaran dasar anggaran rumah tangga dan punya tujuan nah kelompok inilah kemudian menekan individu yang berusaha memproses individu itu supaya perilakunya pandangannya tujuannya sesuai dengan kehidupan kelompok tadi nah contoh ketika kita itu apa namanya bergaul dengan lingkungan yang itu fanatisnya itu terlalu berlebihan ataupun yang itu radikal maka kita akan terpengaruh radikal ibaratnya kalau orang dulu bilang itu kalau kita berteman dengan minyak apa ponjolnya pangi maka kita juga akan terkena atau paling gak itu ya ada bawa minyak gitu nah dalam kontes inilah kemudian tujuan kolektif itu menjadi sebuah tujuan individual sehingga kalau individu tidak sesuai dengan tujuan kelompok ini maka akan mendapatkan eksklusi ya bahkan diintimidasi nah banyak contoh-contoh cerita dimana proses disinjajemen atau pelepasan individu ketika dia masuk dalam sebuah lingkungan yang ekstremis atau radikal itu mencapai ancaman sampai pembunuhan dulu ada film saya lupa filmnya itu yang bercerita bagaimana proses orang itu masuk dalam lingkungan kelompok ekstremis kemudian dia ingin keluar itu susah minta ampun dia terus dikejar oleh bayang-bayang dia amat terus tidak ada intel yang siap intinya yang diaruh kelompok ini lalu yang keempat adalah cenderung menutup ruang dialog lebih imperatif seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi nah kita dari sini bisa memahami sampai mana kira-kira apakah ada keempat aspek ini dalam diri kita tentu kita berharapkan kita tidak terpengaruh oleh keempat aspek ini lalu pertanyaannya kenapa pemuda ada apa dengan pemuda next dalam memahami ini saya merangkum beberapa pendekatan untuk memahami ekstremisme pemuda di sini bisa kita lihat di situ ada pendekatan historis atau dari perspektif sejarah ada keislaman ada politik ada setiap pemudaan budaya populer psikososial dan pendidikan nah terkait bagaimana cara kita memahami itu nah kalau kita memahami dalam konteks kepemudaan tentu ini menarik ya ketika kita melihat bagaimana pemuda sebagai individu yang itu aktif dalam apa namanya pergaulan global sehingga dalam pergaulan itu dimungkinkan sekali proses infiltrasi ideologi proses apa namanya pertukaran trend dalam remaja sekarang dalam pemuda sekarang itu yang kemudian ketika itu ditangkap oleh pemuda dan menguntungkan pemuda mengasihkan mengenakan pemuda maka itu dia akan mengikuti itulah kenapa kemudian dalam perspektif budaya populer itu ekstremisme juga bagian dari reproduksi budaya tergantung bagaimana pemuda itu dia berinteraksi dengan apa dan dengan siapa melalui apa kan gitu nah ini bisa kita baca nanti ya silahkan di apa namanya lah di 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 lagi ya supaya cepat aja mungkin next nah ini yang perlu ini supit pandang yang akan saya gunakan untuk memahami ekstremisme pemuda dan bagaimana upaya untuk keluar dari lingkaran ini ya circle-circle ini mengapa pemuda begitu rentan terhadap ekstremisme radikalisme nah dalam perspektif sosiologis pemuda itu tidak hanya sekedar usia ataupun priorisasi dari biologis tidak kalau kita melihat batasan usia pemuda menurut versinya pbp ataupun wolfbank ataupun Indonesia sendiri ataupun di timur tengah di malas itu beragam kita gak punya definisi gak punya ukuran yang pasti ada yang mengatakan 15 sampai 30 ada yang mengatakan 17 jika ya oleh karena itu ambiguitas dalam standar usia pemuda itu kemudian kita begitu penting karena yang paling penting dari sini meletakkan pemuda sebagai subjek itu dalam sosiologis kita bisa melihatnya dari perspektif generasi ya para pemuda merupakan sebuah generasi yang dia punya keunikan tersendiri punya semangat tersendiri punya karakter sendiri yang itu bisa kita maksimalkan ya sebagai modal untuk menyongsong kehidupan nantinya kan gitu dalam artian pemuda dalam ini itu dia sebagai sebuah subjek yang punya karakter sendiri nah kalau kita melihatnya dari perspektif transisi kita mengakui bahwa pemuda itu masih rentan masih dalam proses pencarian identitas masih dalam proses transisi yang awalnya remaja menuju pemuda sehingga disitulah celah yang bisa di eksploitasi terhadap maksudnya beragam ideologi beragam pengetahuan pemikiran ketika basis pengetahuannya belum apa bisa terrekrut maksudnya makanya kebanyakan yang mudah untuk disusupi oleh paham-paham istimewa adalah yang pengetahuannya itu masih minim yang belum kuat atau pengetahuan keagamaan pengetahuannya seakan itu nalar kritisnya belum terbentuk sehingga gampang sekali disusupi ini berikutnya kita bisa melihat dari perspektif agensi disini pemuda adalah subjek aktif yang dia terlibat dalam reproduksi sosial yang terlibat dalam pembentukan struktur sosial yang terlibat dalam sebagai agen untuk perubahan sosial disini juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremisme meskipun pemuda itu aktif tapi dia bisa menjadi dua sisi mata pisau ketika itu dikontrol oleh kelompok ekstremisme nah itulah kenapa kemudian pemuda menjadi sebuah gula yang diperbutkan beragam ideologi kalau kita belajar ideologi itu kan pemuda di tengah pusaran ideologi pada kiri tengah dan kanan nanti bisa kita tapi nanti lama kalau disitu ya nah dalam hal ini ketika pemuda sebagai agen dan aktor sosial maka seharusnya pemuda itu dia menjadi agen perubahan sebagai subjek yang aktif betul kan ya tapi untuk menjadi agen dan aktor sosial perlu sebuah keterampilan perlu bekal yang tidak hanya itu merupakan skill yang sepatnya hard skill tapi soft skill soft skill inilah yang apa namanya tidak hanya hard skill tapi juga soft skill yang harus perlu disiapkan termasuk pengetahuan termasuk ideologi yang ada dalam pikiran kita nanti nah itu yang seringkali belum siap sehingga gampang sekali terombang-ambing dalam pesaran ideologi nah berikutnya mengapa pemuda karena pemuda itu masih dalam proses adia transisi sehingga mengalami namanya krisis identitas beberapa penelitian menunjukkan ya pemuda ikut aktif dalam gerakan ekstremisme itu hanya untuk menunjukkan untuk mengekspresikan identitasnya supaya lebih dianggap ada di masyarakat gitu bahkan kalau dalam konteks jihad ada sebuah penelitian itu mengatakan kenapa kok yang terjun jihad itu kebanyakan laki-laki sebagai bombernya itu laki-laki kenapa karena ini terpengaruh oleh buddha kita yang itu masih rap dengan patriarkis sosok kesatria selalu diteritikan dengan laki-laki kadut kocok apa lagi itu banyak kan ya nah sehingga ini mempengaruhi pola pikir oh saya ingin masuk dalam kelompok ini supaya terlihat eksis supaya terlihat sangar turun ke jalan demo membuat kerusakan berbuat vigilantisme berbuat vandalisme kan itu meskipun enggak tahu masalahnya apa kan gitu nah oleh karena itu ketika pemuda mengulami krisis identitas dalam proses itu terjadi namanya open kognitif ketika pikiran itu terbuka untuk menerima sesuatu tapi tidak bisa menyaring dan memilih mana yang benar dan mana yang harus diikuti nah ini yang membuat bingung ketika dalam posisi bingung inilah kemudian kelompok yang paling dominan menyusupi dengan ideologi tadi itu dia akan menang mampu mendominasi pikiran pemuda tadi nah karena itu kita harus kritis ketika mendengar sebuah mungkin propaganda mungkin pidato atau ceramah selebaran ajaran semuanya harus kritis bentar enggak seperti itu kita harus cross-check harus klarifikasi ya tidak sekedar kita taklit atau percaya kita pasrah kita apatis kita harus cerdas kita harus memiliki nalar kritis supaya tidak disusupi oleh pampak yang itu tidak sesuai dengan Pancasila kan gitu nah lalu dalam krisis identitas juga terjadi moratorium psikososial ketika bingung pikiran mandek blank ya kan ada yang ngajak ke sini ada yang main ada yang ngajak kelompok ini masuk dia kena masuk tidak perangkap ini kondisi kondisi yang tentu kita tidak harapkan ya nah itulah karena karena itulah kemudian pemuda ini menariknya karena dia punya sisi dualitas ya ada dua hal yang itu bertolak-pelakan sebenarnya tapi itu menjadi satuan yang pertama pemuda sebagai agensi dan yang kedua sebagai victimisasi sebagai agensi pemuda itu yang merupakan subjek ya tapi sebagai victim pemuda merupakan objek nah dalam dua kondisi ini proses perekrutan itu sasarannya pemuda karena melihat peluang ini ketika dia awalnya mungkin menjadi seorang victim korban sasaran dari perekrutan infiltrasi ideologi tapi kemudian dengan digembleng digembleng dicekok dengan doktrin-doktrin dogma-dogma lalu dia berkembang terbentuk menjadi sebuah agensi yang lama-kelamaan itu menjadi sebuah mediator juga untuk penyebarannya masuk dalam jaringan sel-selnya ini contoh ketika saya penelitian di sekolah-sekolah ya bagaimana tingkat radikalisme dengan sekolah-sekolah itu bahwa pikiran-pikiran yang terindikasi ekstrim itu justru didapatkan ketika dari alumni kakak kelasnya mengisi acara di sekolah mencari kader-kader melalui berbagai bentuk dan media sama halnya kayak di kampus juga ini menyasar kelompok-kelompok pemuda yang dia masih mabah yang masih belum tahu pengetahuan belum apa tentang dunia kampus dan dunia apa namanya pertarungan ideologi ini sehingga dia ikut saja nah biasanya ini yang dari kelosok-kelosok ya kan ya desa-desa yang belum bersentuhan dengan informasi seperti ini sehingga dia mengalami sebuah kegagapan ya itu namanya pik-ebu efek jiluk balu ketika dari desa ke kota kaget seperti ini diajak oleh seniornya terus digembleng digembleng dia menjadi agensi terus seperti itu proses rantai dari penyebaran SDMISMO next mohon bareng papa waktunya tinggal 5 menit ya oke waktunya tinggal 5 menit ya oke berarti saya cukup sampaikan kenapa pentingnya ideologi ideologi ini merupakan sebuah kekuatan pikiran sangat luar biasa ini dikatakan al-kainus bergeraknya dunia ini diatur oleh ideologi kekuatan pikiran ya jadi ideologi bukan hanya sekedar alat kontrol tetapi juga menjadi pembimbing arah justifikasi sekaligus instrumen melawan dan mempertahankan tujuan nah dalam konteks ini ketika sebuah ideologi itu dipegang maka seringkali itu menjadi apa namanya harus dipertahankan katakannya nah kemersotan fungsi Pancasila sebagai ideologi inilah kemudian menjadikan ruang yang kondusif sebagai perkembangan radikalisme dan ekstrimisme mungkin kita hafal Pancasila tetapi kita tentu kalau kita mungkin tidak mengatakan memahaminya apa nilai-nilai dan apa butir-butir yang harus kita praktekan itulah kenapa pentingnya kita kembali merawat Pancasila sebagai ideologi dan besar negara next cepat aja kenapa kemudian ekstrimisme itu menjadi tantangan menuju generasi emas yang pertama adalah karena ekstrimisme itu menciptakan rasa superioritas tirani mayoritas dan diskriminasi nah ketika ada kelompok yang merasa dia mayoritas itu seakan dia yang paling menguasai dia mendominasi sehingga kepentingannya harus diutamakan daripada kelompok lainnya nah oleh karena itu ekstrimisme itu bisa mencederai HAM dan demokrasi yang mengutamakan menghargai harkat martabat manusia kebebasan dan pembunuhan hak asasi dan manusia nah ketika itu terjadi maka itu bisa mengancam multikulturalisme dan pluralisme karena kita hidup pada sebuah negara yang itu beragam ya ada beranyak sekali ragam identitas yang harus kita jalin bersama next nah ini kenapa ada konteks dari generasi emas ya yang perpoin bersatu ini ya yaitu pendidikan pentingnya supaya nanti ada korelasi kenapa kok pendidikan dan ideologi dan apa namanya menuju generasi emas next enggak terasa ya nah ini ciri-cirinya generasi emas yang bagaimana nah ini poin ketiga dan yang kelima ini yang ini yang konteks yang mendasari pentingnya kita menanamkan ideologi yang sesuai apa ya pancasila supaya bisa mencerminkan bangsa yang ramah yang manajemut dan plural berikutnya apa yang perlu dilakukan pemuda pertama pancasila adalah kunci sebagai ideologi sebagai pilar kebenekaan ya terus perbanyaklah pergaulan jangan hanya fanatis pada satu ajaran tertentu tetapi bukalah wacana bukalah pikiran supaya bisa menerima supaya kita itu mengalami hibridasi identitas untuk bisa menerima sebuah ragam kebedaan agar menjadi orang yang inklusif dan akomotatif tidak menjadi orang yang eksklusif dan dominatif next nah ini ciri-ciri ya supaya kita menjadi pelajar pancasila seperti ini ya ini ciri-cirinya aspek-aspek apa yang kita kembangkan untuk menjadi pelajar pancasila berikutnya nah cara berikutnya adalah kita harus menghargai keberagaman sebagai modal sosial ya sebagai modal tidak hanya uang kapital tapi apa namanya ekonomi tetapi juga trust public trust ya kemudian jaringan interaksi dan juga sebagai modal kultural yaitu sebagai budaya untuk instrumentasi kita dalam menuju generasi emas next nah bagaimana cara internalisasi nilai pancasila disini saya menawarkan ada tiga pendekatan pertama makro meso dan mikro makro kita bisa melakukan melalui kebijakan ya peraturan misalkan tadi ada ranpe lalu kita bisa melihatnya dari sisi meso merawat kebenekaan dengan menerapkan nilai-nilai toleransi moderasi inklusi kotoroyong menjalin relasi kita membuka apa namanya apa namanya ini membuka afiliasi dengan orang lain tidak takut dengan orang yang berbeda dengan kita lalu melalui mikro kita harus menjadi pribadi yang pancasila sejak dalam pikiran yang harus mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari selesai demikian terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb baik terima kasih Pak Arief atas materi yang telah diberikan menarik sekali ya teman-teman dari pepaparan materi tadi bahkan ada pemutaran video yang mengenai potret dari keagamaan di lingkungan pendidikan kita satu kata yang bisa saya ambil dari Pak Arief tadi dari materi Pak Arief tadi itu keberagaman tidak bisa disamakan tapi keberagaman itu bisa disatukan seperti itu nah oleh karena itu langsung saja kita buka sesi tanya-jawab pada sesi pertama ini akan dibuka sebanyak tiga pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aktifkan raise hand ya nah sembari menunggu dari teman-teman menyiapkan pertanyaan ini Pak ini ada pertanyaan dari saya sendiri berdasarkan penjelasan dari Bapak tadi saya sedikit mendapatkan sebuah persepsi bahwa ada kecederungan untuk merasa chauvinis gitu terhadap kebenaran yang dianut gitu ya Pak merasa kebenaran gitu tertutup terhadap opsi-opsi kebenaran lain yang lebih objektif nah menurut Bapak sendiri bagaimana cara agar kami punya pemahaman mengenai chauvinis tadi dan agar tidak sebenarnya sendiri gitu agar tidak bahwa yang benar itu milik kita sendiri gitu sehingga memaksakan pemahaman pemahaman yang lain gitu Pak monggo Pak sembari menunggu dari teman-teman oke kita tidak bisa menggiri bahwa praktek klaim kebenaran atau monopoli kebenaran itu sangat kuat ya sekarang sekarang apalagi dulu dalam konteks politik identitas ya dan sekarang zaman-zaman post-truth dimana kebenaran tidak diukur secara objektif secara ilmiah tetapi diukur dari emosional ya semua orang itu ingin merasa benar ya semua orang ingin merasa bahwa dia yang harus apa dianggap benar nah oleh karena itu menurut saya gini klaim kebenaran atau monopoli kebenaran itu muncul karena adanya taklit buta terhadap apa yang dia pandang selama ini apa yang dia yakin selama ini ya takut buta itu berbeda dengan pelaksanaan apa ya kita boleh megang teguh tetapi kita tidak bisa menyamaratakan atau menganggap bahwa pandangan kelompok lain itu kurang tidak benar tidak benar saya sendiri yang itu tidak karena dalam konteks individu saja pikiran itu berbeda-beda ya kan ya apalagi dalam konteks ajaran-ajaran agama dalam dua entitas ini kita bisa pahami bahwa klaim kebenaran itu muncul karena satu pandangan yang menganggap tadi ya taklit buta tadi yang kedua minimnya literasi ya minimnya literasi terhadap pandangan-pandangan lain tidak melakukan cross-check tidak kritis sehingga itu kemudian terbentuk menjadi dogma-dogma yang tidak bisa tadi ganggukat bagaimana caranya bisa tiga level tadi tapi kita coba lihat dari yang meso level meso itu kita melihat kita perlu membuka open kognitif terhadap beragam pandangan sudut pandangan yang berbeda perspektif yang berbeda sehingga kita punya bekal untuk memilah dan memilih menyaring dan sebelum kita men-sharing tadi contoh ya ini kita bisa melihat dari sisi aspek paradigmatisnya ya kalau kita belajar sosiologi ataupun minim sosial lainnya paradigma itu sangat penting dalam memandang sebuah realitas kan gitu ketika paradigma yang digunakan diberbeda tentu akan memunculkan hasil yang berbeda pula ketika kacamata digunakan berbeda maka akan berbeda pula analisisnya kan begitu nah oleh karena itu kita perlu mengetahui sebanyak mungkin ya sambil mengasah keduaan kita dalam berpikir untuk memilah mana yang sesuai dengan saya mana yang itu cocok dengan konteks lingkungan sosial saya dan itu nah doktrin-doktrin yang diterima secara buta tadi itu menyebabkan kita hanya punya satu kacamata kuda yang gak bisa menoleh tangan kiri tahunya hanya lurus kan gitu kita gak punya spion yang bisa menoleh belakang samping kiri tapi kan gak tapi hanya satu kacamata kan gitu nah makanya kita kacamata aja banyak kan ya ada kacamata renang ya kan ya ada untuk pantai kan gitu kan ya artinya apa kita harus mengetahui apa apa namanya membuka pikiran kita supaya lebih mengetahui mana yang kira-kira benar menurut kita tanpa harus memaksakan pada orang lain itu menurut saya baik pak terima kasih jadi kita boleh memegang teguh tapi tidak boleh disamaratakan seperti itu ya pak ya nah dari teman-teman semua kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh banget langsung aja fitur resennya digunakan nanti akan dipilih oleh pak ditia oke kita lihat di grup chat terlebih dahulu sebentar oke ada satu pertanyaan pak datang dari Pak Undera Wangsa Fajer Kusuma pertanyaannya sebagai berikut saya Pak Undera Wangsa Fajer Kusuma dari Prodi 1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang izin bertanya apakah ada pengaruh pergantian pemerintahan suatu negara dengan maraknya ekstremisme ataupun radikalisme terima kasih pak sebelumnya mohon langsung dijawab pak oke terima kasih pertanyaannya kritis ini ya adakah pengaruh pergantian pemerintahan satu negara dengan maraknya ekstremisme kalau kita melihat konteks sejarah Indonesia dulu sangat berpengaruh terutama ketika revolusi reformasi 98 setelah reformasi 98 itu muncul kelompok-kelompok yang dulu itu masih sembunyi-sembunyi kemudian karena demokrasi dibuka maka semua apa namanya bebas mengekspresikan pandangannya mendirikan organisasi ini itu kan ya nah sama hanya dengan sejarah radikalisme sendiri dan ekstrem sendiri juga dulu dipengaruhi oleh tahun 70-an dipengaruhi oleh Arab Spring dengan muncul Islamisme yang kemudian banyak dari pemuda Indonesia yang ketika belajar di Timur Tengah sana mereka belajar beragam pandangan baik politik lalu pulang dibawa ke Indonesia disebarkan lalu disampaikan melalui entah itu kelompok-kelompok kecil ataupun melalui lembaga-lembaga baik lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga keagamaan dari sini kita lihat bahwa runtuhnya sebuah order pemerintahan atau rezim itu tentu membawa konsekuensi perubahan sosial yang besar terutama munculnya suara-suara kritis suara-suara yang itu mengekspresikan pandangannya yang pada zaman baru mungkin dikekang dibatasi tapi kemudian atas nama demokrasi itu dibuka yang sempat ditutup dibuka untuk apa? untuk memberikan ruang untuk membelajarkan masyarakat supaya lebih dewasa menghargai perbedaan tapi yang terjadi kemudian adanya kontestasi tadi yang tidak terkontrol kan itu banyak gesekan-gesekan sosial karena egocentrisme yang begitu kuat dalam masyarakat yang maunya itu memonopoli kebenaran menginginkan perubahan menurut yang diinginkan makanya beragam paham di Indonesia itu tidak lepas dari kontes reformasi yang itu sebenarnya sudah lama bahkan sebelum kemerdekaan pun juga pertarungan ideologi itu sudah lama bukan dalam negara dalam kos-kosan dulu kosnya kos aminoto yang kos itu siapa kan itu koncok dewi kan tempat sendiri beragam ideologi ibaratnya kalau anak UM di jalan jombang satu kontrakan satu itu Islam banget satunya itu nasionalis dan lagi agak kiri kan nah itu wajar saja tergantung atas jawabannya yang diberikan sangat jelas sekali tadi penjelasan yang diberikan dari pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman oke pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya baik karena dirasa teman-teman ini sudah cukup memahami dari materi yang telah diberikan yang diberikan jadi materi jadi sesi jawab ini kita cukupkan saja baik terima kasih kepada Pak Arief oh sebelumnya mohon maaf ini ada yang raise hand dari Dwi Regina silahkan bisa langsung on mic dan on cam Dwi Regina yang diberikan diberikan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena mungkin ada kendalaan dari dua beragina dan juga waktu yang sudah terbatas. Jadi, teman-teman mohon maaf sekali kita tidak bisa melanjutkan sesi tanya-jawab kali ini. Baik, terima kasih kepada Pak Arief atas penjelasan dan jawaban atas pertanyaan yang diberikan tadi. Karena keterbatas luar waktu kita cerita-jawab mungkin bisa dibahas di lain diskusi. Saya mengutip kata-kata dari Presiden pertama kita, Bung Karno pernah berkata, pemuda yang kumpul-kumpul sambil diskusi tentang bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dari pemuda yang ketutup buku. Namun, dibalikkan arti dari sebuah kebanyakan yang dapat menghargai arti dari sebuah toleransi. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Pak Arief yang telah memberikan informasi pada acara kali ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan, atau tindakan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat selanjutnya. Saya kembalikan kepada Laksamana Pramana, selaku Master of Ceremony. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Farina Bilayana yang telah memoderator atau memimpin jalanan diskusi di sesi terakhir tadi. Saat menarik sekali jalannya acara webinar nasional and call for paper pada hari ini. Tentunya acara kali ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua dalam hal membangun Indonesia menunjukkan Rasi Emas 2045 melalui instalasi karakter yang humanis Pancasilais sebagai upaya de ekstrimisme dan terorisme. Sebelum mengakhiri acara, disilakan untuk seluruh peserta webinar nasional and call for paper untuk melakukan presensi dari link yang sudah disediakan melalui kolom chat Zoom meeting ini. Sekali lagi dipersilakan untuk seluruh peserta webinar nasional and call for paper untuk mengisi link presensi yang telah disediakan di kolom chat Zoom meeting ini. Bagi teman-teman peserta yang mengalami kendala dalam melakukan presensi, silakan menghubungi teman-teman dari Panitia. Sekali lagi dipersilakan untuk seluruh teman-teman peserta webinar nasional and call for paper untuk melakukan presensi dari link yang sudah disediakan di kolom chat Zoom meeting ini. Bagi teman-teman yang mengalami kendala dalam melakukan presensi, silakan menghubungi Panitia dan menyampaikan kendala apa yang telah terjadi dalam pengisian link presensi. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! moderator, dan para peserta yang sudah menyimak acara dari awal hingga akhir. Saya selaku Master of Ceremony izin undur diri, mohon maaf bila mana masih terdapat kekurangan dalam membawakan acara pada hari ini. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Akhir kata, bila hitafiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax